juga kepada host yang mungkin sudah siap sejak kemarin ya, karena ini hari kedua sebelum saya memulai saya ucapkan terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 2 Padalarang Ibu Tuti yang memberi kepercayaan kepada saya untuk membantu berbagi mengenai penyusunan RPP New Normal saya sebut RPP New Normal karena ini memang digunakan pada saat mudah mudahan New Normal itu sudah hadir, tapi ternyata kabar terbaru disampaikan ada kemungkinan pembelajaran dimulai sekitar Januari jadi apapun yang terjadi kita terus berjalan sebagai tugas utama guru adalah kita akan menyiapkan RPP yang dipandang tidak melanggar ketentuan, tetapi tidak memberatkan jika ada bagian yang kurang jelas mungkin saya mohon bantuan Pak Andi untuk memantau di kolom chat jika ada pertanyaan jadi saya boleh diinterupsi Pak Andi ya boleh diinterupsi tidak masalah ya kalau misalnya ada yang kurang jelas baik saya mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim sebelum saya mulai saya menguatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk memegang alat tulis boleh laptop boleh pulpen atau apa saja yang penting Bapak Ibu memiliki alat tulis untuk menyimpan apa yang dipahami dalam bentuk tulisan supaya lebih mendalam baiklah nanti kita akan membahas empat hal ini Bapak Ibu yang pertama kita akan bedah surat edaran surat edaran mendikpun nomor 14 tahun 2019 dan dikaitkan dengan surat mendikpun yang terbaru yang 2020 mengenai pelaksanaan tentang pembelajaran jarak jauh kemudian nanti akan ada tanya-jawab RPP untuk tanya-jawab RPP yang ini saya yang nanya saya juga yang jawab untuk nomor 2 kemudian nanti kita akan praktek membuat RPP tapi untuk sementara RPP ini akan saya berikan inspiratifnya dulu dan membuat RPP-nya besok mungkin ya sekarang tinggal mencoba dulu pilih-pilih mana yang kira-kira aplikatif untuk Bapak Ibu nanti kita akan diskusi mudah-mudahan rencana waktu yang disediakan ini cukup untuk kita memperdalam RPP Bismillah Bapak Ibu kita bahas mengenai surat edaran dulu ya surat edaran mendikpun 14 2019 itu membuat kita tercengang Bapak Ibu ya yang pertama karena masuk unsur unsur yang sangat berbeda yaitu di aspek komponen semula komponen RPP itu terdapat 13 tetapi menjadi hanya 3 saja dengan patokan harus ditulis secara efisien efektif dan berorientasi pada murid jadi amat sangat sederhana betul-betul sesuai dengan bunyi surat edarannya itu penyederhanaan RPP jadi betul-betul sederhana Bapak Ibu karena tidak ada hal-hal yang membuat guru itu nanti merasa berat untuk membuat RPP yang berikutnya adalah elemennya tadi Bapak Ibu dari 13 hanya menjadi 3 cukup dengan tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran dan penilaian ada juga yang menyebutnya assessment jadi sama saja boleh menyebutnya penilaian atau assessment dan yang ketiga Bapak Ibu tidak ada aturan jadi terserah saja membuat RPP-nya seperti apa dengan catatan begini bagaimana misalnya RPP yang sudah saya miliki apakah itu boleh dipakai boleh tentu saja kemudian apakah boleh diubah boleh sekarang aturan pengubahannya seperti berikut yang pertama kenapa RPP itu disederhanakan disederhanakan itu karena terkait dengan kebijakan merdeka belajar yang diterbitkan oleh Menteri Pendidikan yang baru jadi payungnya adalah merdeka belajar jadi dengan demikian supaya merdeka belajar yang belajar itu disini ternyata diarahkan kepada guru Bapak Ibu kalau dalam hal ini jadi yang belajar pertama itu guru terlebih dahulu yaitu guru belajar kembali bagaimana merencanakan pembelajaran yang efektif efisien dan berorientasi pada murid itu belajarnya mengapa RPP baru ini muncul hal ini disebabkan karena ada keluhan Bapak Ibu bahwa RPP itu katanya memerlukan waktu yang banyak kemudian dibuat di awal tahun dan tidak pernah dipakai itu penyebabnya jadi RPP itu hanya dibuat sebagai hiasan dan sebagai pelengkap dokumen KTSP di lampiran 2 dan lampiran 3 tidak pernah dipakai oleh guru tidak pernah dijadikan acuan jadi akhirnya buang-buang waktu saja sementara guru mengajar masing-masing mengajar-mengajar RPP-RP di ruang guru mungkin atau di ruang kepala sekolahnya untuk menghindari itu diharapkan nanti RPP yang merdeka belajar ini betul-betul dijadikan sebagai acuan patokan jadi tidak lagi mengajar itu tanpa ada panduan nah sekarang jika ada pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan RPP yang efektif efisien ini yang kedua efektif efisien berbasis pada siswa itu EBM efisien itu Bapak-Ibu diharapkan ketika Bapak-Ibu membuat RPP itu tidak banyak waktu yang digunakan dan tidak banyak menghabiskan tenaga karena kan ada isilah masa sih membuat RPP satu halaman saja habis tenaga sekian banyak sekian juta kalori kan tidak jadi diupayakan tidak banyak menghabiskan waktu dan tenaga yang kedua adalah harus efektif Bapak-Ibu efektif itu jadi RPP itu bukan dibuat 17 halaman 30 halaman tetapi tidak pernah dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran sekarang buatlah RPP yang betul-betul ringkas atau sederhana istilahnya tetapi memang benar-benar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan yang terakhir syaratnya adalah berorientasi pada murid jadi dalam hal ini Bapak-Ibu ingat kembali bahwa murid kita itu adalah orang-orang unik dengan kemampuan unik memiliki kehasan masing-masing di sini harus dipertimbangkan RPP kita itu adalah kesiapan mengapa kesiapan diberi highlight karena kondisi sekarang siswa kita termasuk kita juga secara psikologis sedang kurang sehat Bapak-Ibu bayangkan terkurung di rumah dalam waktu berbulan-bulan tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa itu kan betul-betul perlu perubahan atau paradigma cara berpikir kemudian RPP juga harus mampu menjawab ketertarikan siswa jadi diupayakan RPP-nya itu memfasilitasi seluruh keinginan siswa tapi tentu saja ini ketertarikan ini di dalam RPP-nya memang satu kalimat tetapi nanti kalau dalam praktiknya sarana yang akan kita gunakan akan bermacam-macam sesuai dengan gaya belajar siswa yang kemudian pertanyaan berikutnya betul RPP yang sekarang itu satu halaman jawabannya bisa bisa satu halaman kalau lebih dari satu halaman boleh boleh karena memang tidak ada aturan yang mengatakan guru dilarang membuat RPP 70 halaman tidak tidak dilarang jadi atau misalnya gini boleh tidak RPP-nya saya buat hanya setengah halaman bisa jika itu memang memenuhi syarat tadi efisien efektif berorientasi pada murid gitu ya untuk jumlah halaman Bapak Ibu tidak ada ketentuan misalnya satu halaman minimum satu halaman maksimum tujuh halaman tidak ada berapa halaman pun silahkan yang penting Bapak Ibu mengembuatnya kemudian jika ada pertanyaan berikutnya adakah format standar dulu ketika di permen yang sebelumnya kan ada standarnya Bapak Ibu formatnya diawali dengan identitas diikuti dengan KD EKI kemudian KD kemudian tujuan pembelajaran IPK dan seterusnya kalau sekarang tidak ada Bapak Ibu tidak ada format standar guru bebas memilih sendiri bebas menciptakan sendiri dengan catatan tadi harus ada elemen efisien efektif berorientasi pada murid dan paling tidak memuat tiga komponen tiga komponen utama yaitu tujuan pembelajaran langkah-langkah pembelajaran penilaian pembelajaran jika ada pertanyaan dimana menyimpan metode pembelajaran bagaimana nanti disimpan dulu pertanyaannya kita akan diskusikan di akhir jika ada pertanyaan simpan dulu kita diskusikan di akhir sekarang sebetulnya bagaimana cara membuat RPP saya tidak akan menunjukkan bahwa ini adalah format saya menyebutnya inspiratif jadi kalau inspiratif hanya sebagai bahan pemicu saja bagi Bapak Ibu silakan dimiutkan dulu terima kasih ini disebut inspiratif karena ini bukan format jadi Bapak Ibu boleh mengambil inspirasi ini boleh juga memodifikasi boleh juga menciptakan sendiri dengan catatan tadi ada prasyaratnya efektif efisien berorientasi pada murid dan paling tidak memuat tiga langkah masalah jumlah halaman tidak menjadi penentu mari kita lihat satu persatu Bapak Ibu permintaan dari kepala sekolah melalui Pak Aib itu katanya bagaimana membuat RPP yang akan nanti disiapkan untuk pembelajaran new normal ternyata new normalnya itu belum datang kita masih abnormal sekarang Bapak Ibu jadi new normalnya belum datang kondisi kondisi kita masih dalam COVID-19 nah sambil menunggu new normal hal yang dapat kita antisipasi adalah yang pertama KD yang akan digunakan itu tidak berubah Bapak Ibu terus yang berikutnya RPP tetap harus dibuat oleh guru pembedanya adalah jika sekolah akan melaksanakan tatap muka dengan catatan melaksanakan 19 hal yang harus dilaksanakan kalau mau melakukan tatap muka ada 19 prosedur maka itu bisa atau Bapak Ibu melakukan PJJ pembelajaran jarak jauh jadi satu RPP nanti implementasinya dua bisa untuk tatap muka juga bisa untuk PJJ RPP tetap sama tetapi dalam hal implementasinya jadi dua untuk tatap muka kalau untuk masa new normal mengikuti kepada aturan surat edara nomor 20 tahun 2020 itu pelaksanaan jam mengajarnya tidak sama Bapak Ibu dikurangi jam mengajarnya jadi harus diperhatikan ada efek terhadap tatap muka itu pembelajarannya tentu tidak sama seperti tatap muka sebelum ada wabah kemudian untuk PJJ saya percaya Bapak Ibu sudah paham bagaimana pembelajaran jarak jauh bahwa pembelajaran jarak jauh itu hanya berfokus pada kegiatan kegiatan inti saja tidak apa namanya hal-hal yang tidak penting itu tidak dimasukkan kalau nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran semasa menyambut kegiatan new normal maka tetap kalau ada tetap muka itu social distancing masih tetap dilakukan jadi jarak itu ditentukan paling tidak antar siswa itu 1,5 meter jarak antar siswa jadi bisa diperkirakan satu kelas itu kira-kira bisa menampung berapa orang kemudian seperti yang sudah saya katakan pelaksanaannya akan ada dua offline dan online kemudian periode di sekolah itu berkurang karena yang diajarkan itu hanyalah materi-materi inti saja secara rinciannya besok akan lebih jelas karena besok akan diberitahu bagaimana cara mengambil inti-inti saja jadi tidak sama seperti tetap muka yang penuh kemudian arahnya Bapak Ibu pembelajaran yang diharapkan terjadi itu adalah membuat siswa itu menjadi menguasai kemampuan literasi kemudian numerasi dan kecakapan hidup ini numerasinya tidak tertulis tambahkan efeknya adalah bagi guru maka guru harus meningkatkan kemampuan literasi digitalnya bisa dibayangkan misalnya guru ekonomi ketika akan mengajarkan materi pasar kalau sebelumnya dengan mudah siswanya diajak ke pasar untuk observasi tetapi sekarang kan tidak bisa berarti bagaimana guru bisa menciptakan pasar virtual sehingga siswa dapat melakukan transaksi belanja misalnya itu kan sangat berbeda tuntutannya jadi seperti itu guru sejarah misalnya kalau sebelumnya bisa mengajak ke museum sekarang bagaimana mereka diajak ke museum yang ada di Louvre misalnya di Inggris tetapi secara digira jadi otomatis guru itu harus meningkatkan kemampuan literasi digitalnya sehingga dapat menyajikan materi ajar kepada siswa dengan lebih efektif dan efisien kemudian guru juga harus menyiapkan sumber belajar secara online tentu saja Bapak Ibu sumber belajar secara online sangat berbeda dengan penyiapan sumber belajar secara tatap muka jika tatap muka konfirmasi dapat langsung dilakukan antara siswa dengan guru komunikasinya dua arah tetapi ketika misalnya Bapak Ibu mengubahnya dalam bentuk video bisa dibayangkan jika kita mengajar selama 90 menit itu harus dapat dipadatkan dalam penyajian video yang jumlah durasinya 5 menit itu kan luar biasa berarti harus ada apa namanya peningkat bagaimana Bapak Ibu mengambil materi-materi esensial sehingga bisa disajikan dalam waktu 5 menit berikutnya jika tatap muka dilaksanakan di sekolah maka sekolah harus menyediakan serana kesehatan serana kesehatan itu kan termasuk rapid test dan yang lainnya efek dari keseluruhan ini Bapak Ibu adalah peningkatan kompetensi guru salah satunya adalah yang sekarang kita laksanakan adalah sedang meningkatkan kompetensi guru diantaranya peningkatan secara profesional yaitu Bapak Ibu mengembangkan RPP yang sederhana tetapi bisa diimplementasikan dengan dua cara yaitu tatap muka dan PJJ nah jika Bapak Ibu misalnya sekolah akan melaksanakan tatap muka terdapat 19 hal yang harus dipenuhi oleh sekolah dan ini tidak bisa ditawar Bapak Ibu karena ini termasuk protokol pelaksanaan tatap muka yang pertama itu harus ada screening kesehatan bagi guru dan karyawan sekolah jika ada yang sakit maka guru atau karyawan sekolah tersebut tidak dapat hadir di sekolah termasuk yang hamil yang hamil juga tidak disarankan datang ke sekolah kemudian ketika mengajar juga harus sangat hati-hati tentang pertukaran kedatangan dan kepulangan Bapak Ibu jangan sampai bertumpuk di satu waktu yang sama karena ingat jarak antara satu orang dengan orang itu paling tidak satu setengah meter dan harus ada latihan Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan social distancing kalau Bapak Ibu ingin lihat inspirasi lihatlah Vietnam bagaimana mereka melaksanakan social distancing di jalan raya di pasar di rumah itu ada contohnya bisa lihat di sana kemudian juga harus diketahui zona-zona tempat tinggal guru siswa dan karyawan jika mereka berasal dari zona merah berarti mereka disarankan untuk tidak datang ke sekolah kemudian harus ada pengetesan dan sudah ada kejelasan status mereka itu sehat atau tidak sehat yang berikutnya kalau guru atau siswa itu lolos dari tahapan screening itu maka mereka bisa melakukan tetap muka kemudian sebelum mengajar itu diberlakukan Bapak Ibu wajib melakukan sosialisasi secara virtual itu bagi mulai dari untuk guru kepala apa namanya staff sekolah kemudian orang tua siswa juga harus diberitahu bagaimana tata cara pelaksanaannya kemudian kegiatan belajar juga harus diatur Bapak Ibu jangan sampai menumpuk misalnya semuanya datang persis pada jam 7 sehingga mengakibatkan kerumunan atau gerombolan kan tidak boleh ya kemudian guru yang terpilih bisa mengajar maka dia itu wajib mendata dan mengecek kondisi siswanya termasuk mengecek kondisi kelas apakah bisa berarti kalau sebelumnya siswa itu duduk sebangku berdua nanti kalau pelaksanaan ini sebangkunya hanya satu dan diingat jaraknya minimum 1,5 antara satu siswa dengan siswa lainnya posisi duduk juga Bapak Ibu diatur disarankan memakai plastik membatas plastik maksudnya untuk mengingatkan pada siswa untuk tidak melanggar itu tetapi ini kan tidak sederhana Bapak Ibu ya bayangkan Pak Andi melatih siswa untuk menjaga jarak 1,5 meter antara siswa bayangkan hari pertama itu mereka akan saling berpelukan itu pasti tidak dapat dihindarkan berarti sudah terlanggar itu tidak mudah guru-guru apalagi cipika-cipiki salaman bisa dibayangkan itu tidak boleh tetap harus ada jarak antara mereka sekitar 1,5 meter kemudian disarankan untuk menjaga keamanan supaya disinfektannya tidak repot guru itu tetap tidak berpindah kelas jadi ruang guru Bahasa Indonesia di ruang sekian jadi yang moving itu adalah siswanya karena kan tidak semua guru masuk kelas Bapak Ibu ya kemudian jangan lupa jaga jarak terus kalau saja ada siswa yang pilek batuk buduk gatel-gatel mencret atau keluhan lain itu jangan disuruh sekolah suruh pulang saja karena itu berbahaya apa namanya upayakan mereka yang memiliki keluhan kesehatan itu tidak usah datang ke sekolah seperti itu ya kemudian latihlah baik guru atau karyawan atau siswa untuk tidak bergerombol ini yang paling susah Bapak Ibu kemarin waktu ada PPDB kan ada orang tua yang datang menanyakan informasi itu susah sekali mengatur untuk tidak bergerombol itu masalahnya kemudian Bapak Ibu tetap harus menggunakan masker gitu apa namanya jangan gini saya mah sehat saya tidak perlu masker bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang sehat juga tetap menggunakan masker untuk mengurangi dan untuk melindungi diri kita sendiri juga diri orang lain kemudian lakukan Bapak Ibu aturan sekolah yang baru misalnya mereka harus cuci tangan mereka tidak boleh bergerombol di kantin pedagang tidak boleh ada kalau bisa makanan itu semuanya dibawa dari rumah jadi tidak ada kontak dengan pedagang-pedagang atau orang yang apa namanya yang memang tidak berkepentingan kontak dengan siswa atau guru kemudian tetap ada apa namanya pamplet atau flyer yang memberitahukan bagaimana supaya mereka itu tetap setia pada aturan jarak kemudian tidak bergerombol kemudian apa namanya selalu memakai masker itu digunakan apa dipasang di dinding bisa di dinding sekolah atau di tempat pengumuman dan yang lainnya kemudian Bapak Ibu bisa dibayangkan biaya sekolah akan membeludak untuk mendisinfektan kelas setiap hari itu protokolnya itu harus dipikirkan kira-kira sekolah mampu atau tidak karena itu aturannya dari surat edaran nomor 20 itu setiap hari disinfektannya kemudian untuk anak-anak Bapak Ibu kalau untuk pelajaran olahraga itu mungkin tidak dilaksanakan itu kan kalau ada olahraga kan ada kontak fisik seperti main basket kan tidak bisa main basket jaga jarak 1,5 meter kan jadi tidak lucu jadinya olahraganya masing-masing berarti ya kemudian Bapak Ibu bagi mereka bagi guru atau siswa atau karyawan yang baru pulang dari luar kota atau luar negeri sebaiknya tidak usah bergabung upayakan mereka lockdown sendiri secara kesadaran sendiri selama 14 hari di rumahnya masing-masing kemudian disiapkan juga Bapak Ibu dukungan kesehatan dan BP itu dioptimalkan untuk memberikan dukungan secara emosi baik kepada guru jadi yang harus mendapatkan layanan bimbingan itu jangan siswa saja gurunya juga oleh guru BK itu diberikan kalau mereka bisa melakukan hipnoteaching misalnya bisa menenangkan emosi melalui hipnoterapi silahkan dilakukan karena yang gelisah itu bukan hanya siswanya gurunya juga sama nah ini 19 hal yang harus dipenuhi sebagai protokol pelaksanaan tatap muka apakah SMA 2 pada larang akan melaksanakan ini ini kembali kepada kebijakan sekolah paling tidak Bapak Ibu harus mengetahui ke 19 hal ini nah sekarang kita umpamakan kita tidak melaksanakan tatap muka atau kombinasi misalnya kelas itu siswanya kan ada 32 2 orang berarti misalnya sebagian tatap muka pembelajarannya sebagian online dengan cara bergantian berarti kan ada 2 Bapak Ibu ada yang tatap muka dan ada yang online maka pelaksanaannya itu secara RPP-nya itu akan ada 3 jenis Bapak Ibu kalau skenario A yaitu RPP-nya dibuat lengkap lengkap itu dalam arti ada 3 elemen yaitu tujuan pembelajaran kemudian ada langkah-langkahnya ada refleksi assessment atau penilaian kemudian pelajaran terstruktur artinya disajikan mulai dari yang mudah ke yang sulit dari yang konkret ke abstrak dan seterusnya dan mengikuti kurikulum standar kurikulum standar ini Bapak Ibu gunakan Permen nomor 37 2018 untuk KD-nya barangkali ada KD yang berbeda Bapak Ibu gunakan itu sebagai standar kurikulum yang akan kita gunakan skenario A ini Bapak Ibu implementasinya adalah seperti belajar biasa dimana guru melakukan kegiatan pendahuluan sebanyak 10% dari jumlah jam mengajar kemudian dikurangi kemudian ada 80% untuk kegiatan intinya dan 10% untuk kegiatan pertubungan ini kalau menggunakan skenario A sekarang skenario B skenario A itu intinya untuk tatap muka full biasa seperti belajar biasa sekarang skenario B skenario B RPP-nya lengkap lengkap itu tiga elemen tadi kemudian materinya terstruktur tapi gini difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti berarti ini PJJ Bapak Ibu pelaksanaannya untuk PJJ skenario C konten pembelajaran dan kegiatan yang dipilih untuk membantu siswa mengatasi krisis saat ini kalau yang ini sekolah membuat sebuah topik tetapi tidak terkait dengan kurikulum misalnya seperti pada bulan Maret kalau tidak salah jadi misalnya ada tema COVID-19 semua siswa itu diberi materi misalnya mereka itu hanya membaca tentang apa itu COVID-19 kemudian bagaimana cara melaksanakan social distancing itu sama sekali tidak mengejar konten kurikulum itu skenario C yang nanti akan kita laksanakan yang ini Bapak Ibu yang skenario B yang akan dilaksanakan RPP-nya seperti apa nanti kita lihat bagaimana cara menyusun pembelajaran kalau menggunakan skenario B syarat yang pertama itu harus lengkap dan pelajarannya terstruktur terstruktur tadi dari mudah ke sukar dari sederhana ke kompleks dari konkret ke abstrak dan seterusnya yang pertama guru itu harus membuat RPP dari tata muka menjadi PJJ cara penulisannya sama tetapi nanti dijelasan bahwa ini untuk PJJ kemudian Bapak Ibu harus menyiapkan pembelajaran yang asinkronus ada istilahnya asinkronus asinkronus itu artinya bisa saja Bapak Ibu membuat videonya hari ini ngajarnya besok hari itu kan berarti apa namanya penyiapannya kemudian pelaksanaannya misalnya kalau mau online itu disarankan bersamaan tetapi ini telah di beberapa sekolah ketika pelaksanaannya serentak secara online itu sekolah keteteran di bandwidth kelihatannya ya gak tahu kalau di ini pada laman Pak Andi mungkin berbeda ya kemudian sekolah memastikan bahwa ini dapat dilaksanakan apakah nanti dengan cara shift bergantian atau dengan cara gelombang atau dengan cara lain yang tergantung kepada sekolah yang menentukannya kemudian untuk bahan pembelajaran Bapak Ibu karena kita hanya mengambil bagian yang inti saja maka kita harus melakukan adaptasi dan juga harus mengembangkan sendiri kira-kira misalnya KD ini menjadi bagaimana penyajiannya karena tidak seperti yang biasa selanjutnya bagaimana dengan tugas kegiatan pembelajaran yang tadi dilaksanakan secara tatap muka di mana asinkronus tadi guru dan siswa gurunya ada di mana siswanya ada di mana tetapi dapat dilaksanakan tidak dibatasi oleh dinding sekolah kemudian bolehkah kita menggunakan cara-cara misalnya langkah-langkah pembelajarannya seperti yang waktu lalu boleh saja Bapak Ibu jika itu aplikatif tetapi harus difikirkan apakah dengan kegiatan yang lama itu ketika diadopsi untuk pembelajaran yang sekarang apakah itu mengarahkan siswa kepada mampu belajar secara mandiri atau tidak karena kalau secara tatap muka siswa itu walaupun berkolaborasi tetapi tetap yang ditutup utamanya itu adalah mereka harus mandiri terlebih dahulu kemudian yang berikutnya adalah fasilitas apakah sekolah ada pertanyaan dulu Bu ini ada dari Gunita boleh untuk pembelajaran tatap muka tidak diperkenankan untuk pembelajaran diskusi mungkin ya diskusi kelompok atau collaboration learning untuk tatap muka kalau mau berdiskusi bisa tetapi ingat duduknya antara satu siswa dengan siswa lain jaraknya satu setengah kan kalau diskusi itu kan berkelompok boleh saja kegiatannya boleh boleh diskusi apa saja sama boleh bermain peran tetapi ingat jaraknya harus diingat kemudian setiap setelah ada kegiatan pastikan siswanya itu yang keluar bukan gurunya yang keluar karena guru itu berada di satu kelas itu saja kemudian ketika melakukan pelayanan ada kemungkinan satu kelas itu dilayani dengan dua pertama misalkan dibagi dua kan siswa itu 32 tadi ya setengahnya itu tatap muka itu di kelas setengahnya lagi online berarti untuk pelajaran bahasa Indonesia misalnya yang satu ada di kelas gurunya yang satu ada online jadi dalam waktu yang serentak itu yang dimaksud serentak itu jam 7 sampai pukul 8 misalnya itu untuk dua jam pelajaran itu tetap muka misalnya yang online juga sama jam 7 sampai dengan pukul 8 sama bahasa Indonesia tetapi secara online dengan materi yang sama dengan kegiatan pembelajaran yang kurang lebih sama makanya harus diperhitungkan kira-kira bisa nggak dilaksanakan secara tetap muka juga secara online kalau diskusi juga bisa diskusi kalau di online kan tinggal dibuka diskusinya di tatap muka diskusi juga bisa tapi tidak ada sentuh menyentuh tidak ada apa namanya kegiatan yang kontak fisik antar siswa mudah-mudahan jelas saya lanjutkan ya bagaimana dengan penilaian penilaian tetap Bapak Ibu dibagi tiga baik yang online ataupun yang offline penilaian tetap fokusnya ada tiga yaitu sikap pengetahuan dan keterampilan untuk penilaian sikap Bapak Ibu nanti akan ada penilaian dengan menggunakan skala likert boleh terus tone boleh untuk menunjukkan sikap melalui penilaian diri sendiri nanti itu mudah melakukannya sehingga kita bisa tahu sikap mereka seperti apa tugasnya adalah guru mengembangkan indikator-indikator untuk penilaian tersebut untuk pengetahuan Bapak Ibu tetap sama dibagi tiga pengetahuan itu tulisan tulisan penugasan dengan jenisnya sekarang agak ada jenis baru Bapak Ibu ada yang di polimus ada yang di hotomus ada yang gabungan itu jenisnya nanti dijelasan di penilaian secara khusus kalau untuk keterampilan Bapak Ibu lebih banyak kalau untuk keterampilan mulai dari proyek produk penugasan portfolio dari seluruh penilaian itu Bapak Ibu tetap harus berpijak pada penilaian formatif yaitu menilai dimana hasil penilaian itu untuk memantau dan membantu siswa mencapai kompetensi paling tidak kompetensi minimum seperti itu jadi harus ada penilaian secara formatifnya yaitu prosesnya kemudian kalau setelah selesai satu KD upayakan ada penilaian yang mengukur apakah KD itu sudah tercapai atau tidak nah sekarang Bapak Ibu keintinya silahkan mulai nyatet silahkan mulai nyatet komponen RPP yang akan kita gunakan hanya ada tiga saja yaitu yang pertama tujuan pembelajaran untuk menulis tujuan pembelajaran Bapak Ibu karena tidak ada standar terdapat bermacam-macam cara cara yang sudah kita kenal adalah membuat tujuan pembelajaran itu dengan rumus Bapak Ibu ya rumusnya begini misalnya melalui pembelajaran X koma peserta didik dapat tambahkan KD 3 tambahkan KD 4 tambahkan sikap itu rumus yang telah kita ketahui ini kalimatnya jadi dirumuskan berdasarkan KD menggunakan kata kerja operasional dapat diamati dan diukur mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan kalau kalau mau dibuat rumusnya menjadi misalnya melalui pembelajaran berbasis inquiry misalnya peserta didik dapat tambahkan KD 3 tambahkan KD 4 tambahkan sikapnya tetapi kalau misalnya ada guru yang menuliskan tujuan pembelajarannya dengan menuliskan nomor nomor misalnya nomor 1 siswanya dapat mengerjakan hitungan kosines nomor 2 dapat menghitung tangan 3 itu juga tidak salah jadi selama dia menuliskan ada kata kerjanya ada materinya ada yang diukurnya itu benar jadi sekarang harus sangat hati-hati dalam penulisan tujuan pembelajaran tidak bisa dipatok dengan kalimat yang ini tidak tidak bisa tapi ini yang paling lengkap kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran arahkan bahwa siswa itu mampu berliterasi bernumerasi dan mengembangkan sikap-sikap positif untuk sikap Bapak Ibu tetap mengacu pada peraturan yang lama boleh menggunakan sikap yang jumlahnya 50 jenis silahkan atau mengambil dari KI 2 juga boleh yaitu sikap apa namanya sosial boleh yang manapun silahkan tetapi ingat jika di sikapnya itu dengan melaksanakannya tidak tatap muka ada sikap-sikap tertentu yang tidak bisa diukur kalau dalam bentuk non-tatap muka nanti kita akan ketahui sambil tanya-jawab mungkin ya kemudian untuk penilaian Bapak Ibu hanya ada 3 unsur sikap pengetahuan dan keterampilan pertanyaannya apa mungkin ditulis dalam satu halaman mungkin dan bisa apakah hurufnya diperkecil jadi 10 atau jadi 9 fontnya tidak normal saja Pak Ibu biasa ya hurufnya biasa jadi jangan diakali sehingga pas dicek oleh pengawas atau kepala sekat sampai mereka sakit kepala karena diperkecil supaya cukup satu halaman jadi jangan berpikir harus satu halaman tidak jadi satu halaman boleh lebih dari satu halaman tidak apa-apa karena memang kebutuhannya misalnya lebih dari satu halaman karena kan istilahnya sekarang RPP satu halaman itu sebetulnya tidak begitu kita lihat Bapak Ibu ya ini ada contoh RPP inspirasi yang ke satu nanti saya perjelas ya sekarang gambaran umumnya dulu yang ke satu itu RPP diawali dengan identitas diikuti dengan tujuan pembelajaran kemudian kegiatan pembelajaran umpamanya satu KD itu perlu empat pertemuan semuanya ditulis di sini yang ditulis itu inti-inti kegiatan penilaian saja dibagi tiga ditutup dengan apa titi mangsa dan guru penilaian jadi yang intinya itu harus ada tiga saja syaratnya ada tujuan pembelajaran yang kuning yang saya tandai tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran penilaian yang tiga itu ada berarti itu sudah memenuhi secara langkah yang kedua inspirasi yang kedua dengan dibuat tiga kolom identitas dulu tujuan pembelajarannya di kiri langkah-langkahnya di tengah penilaian di kanan ini contohnya misalnya untuk pertemuannya yang ada enam jadi yang ditulis itu hanya intinya saja inspirasi yang ketiga dibagi dua kolom tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran kolomnya pertemuannya di kiri kegiatannya di kanan gitu bapak ibu boleh memilih yang manapun atau menciptakan sendiri itu silahkan nah yang berikutnya mudah-mudah terlihat atau tidak terlihat pandi mudah-mudahan terlihat ya itu dengan cara diurahikan pertemuan satu apa pertemuan dua apa dan seterusnya berikutnya yang kelima inspirasi kelima itu IPK-nya ditulis karena misalnya gini kalau saya tidak menulis IPK rasanya kurang pas gitu silahkan saya masukkan IPK di atas jadi boleh saja kemudian mau menuliskannya dengan cara saya ingin pakai nomor perpertemuan saja silahkan atau guru seni saya ingin menggunakannya memasukkan unsur seni saya buat misalnya disininya ada gambar ada gambar ada gambar itu silahkan saja tidak ada apa namanya ketentuan formatnya harus begini dan begitu sebelum saya perlihatkan contohnya saya akan sedikit membahas dulu ke penilaian keterampilan kenapa saya bahas karena ini yang paling sulit dilakukan selama pelaksanaan PJJ Bapak Ibu ini yang paling sulit termasuk juga bagaimana kita mengantisipasi pelaksanaan penilaian portfolio khusus untuk nanti portfolio mungkin saya akan tidak akan bisa membahas secara rinci karena portfolio itu banyak tapi saya berikan yang umum dulu saya tidak membahas yang sikap dan pengetahuan karena itu sudah paham Bapak Ibu sudah biasa tapi yang keterampilan bagaimana menilai praktik tetapi di PJJ kan biasanya praktik itu gurunya melihat kan melihat langsung sekarang kan tidak nah yang penting gini Bapak Ibu untuk praktik praktik dapat dilaksanakan di PJJ bisa dengan cara apa siswa itu melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi misalnya kalau misalnya siswa seni budaya misalnya siswa itu harus bisa memainkan suling mintalah mereka memainkan suling dan direkam itu kan bisa itu kan praktik kalau yang bahasa Indonesia misalnya dia itu bisa membaca berita mintalah mereka membaca berita dan divideokan kirim hasilnya kepada guru jadi semua pelajaran yang non sains itu bisa praktik dan divideokan culi yang sains karena kan itu abstrak keterampilannya bukan keterampilan yang konkret tapi abstrak tentu tidak bisa divideokan ketika dia sedang mengerjakan soal kalau produk Bapak Ibu boleh produk boleh dengan catatan mereka melaporkan kegiatannya dari awal misalnya ketika siswanya itu misalnya PKWU diminta membuat modifikasi sebelak misalnya modifikasi sebelak bisa divideokan atau bisa direkam pembuatannya dari awal sampai akhir kalau produk itu ada bendanya Bapak Ibu produk itu kemudian yang ketiga yang proyek kalau proyek itu Bapak Ibu bedanya itu ada pengaturan waktu misalnya untuk semester ini proyek itu hanya untuk pelajaran misalnya bahasa Inggris kemudian biologi dan kimia saja hanya ada tiga jadi kalau ada proyek Bapak Ibu hati-hati jangan semua pelajaran memberikan proyek nanti siswanya kewalahan jadi harus lapor ke kurikulum yang proyek itu untuk semester ini hanya misalnya dibagi dibagi dua misalnya ada tujuh pelajaran misalnya bahasa Inggris proyeknya adalah membuat berita dalam bentuk video itu proyeknya dengan kurun waktu selama tiga bulan itu namanya proyek jadi kalau proyek itu ada kurun waktu yang harus diselesaikan itu untuk proyek kemudian untuk portfolio Bapak Ibu portfolio itu banyak jenisnya nah portfolio ini sangat diandalkan kemarin sebagai pengganti ujian bahkan tetapi ini tidak dapat dipenuhi oleh guru karena apa? karena memang tidak siap kita melakukan penilaian portfolio selama ini kita berfokus penilaiannya ke tes tulis tes lisan dan unjuk kerja tidak ke portfolio nah kalau misalnya akan melakukan penilaian secara portfolio maka harus disiapkan secara tersendiri Bapak Ibu karena ada portfolio kinerja ada portfolio karya itu beda-beda jenisnya dan beda-beda kebutuhannya mungkin bisa dibahas secara terpisah nanti kalau memang sekolah ini akan memasukkan elemen portfolio ke dalam penilaian pembelajaran dan yang terakhir adalah teknik lain teknik lain itu adalah untuk mengukur keterampilan yang abstrak Bapak Ibu seperti menghitung itu dia dapat menggunakan teknik lain biasanya guru-guru sains memiliki cara-cara yang berbeda dibanding dengan guru-guru yang non-sains nah sekarang mari kita lihat seperti apa RPP inspiratif itu pada kenyataannya ini kita lihat inspirasi satu Bapak Ibu nanti akan saya kirimkan formatnya yang pertama yang inspirasi satu diawali dengan identitas alokasi waktu saya simpan empat pertemuan bolehkah alokasi waktunya hanya satu pertemuan silahkan ini adalah satu RPP untuk satu KD Bapak Ibu kan ada ya RPP itu yang dibuat satu pertemuan satu pertemuan dan itu repot kan nah kalau sekarang saya tawarkan yang sederhana yang inspirasi satu satu RPP untuk satu KD misalnya terdiri dari empat pertemuan formatnya seperti ini contohnya begini ini contohnya misalnya bahasa Indonesia teks cerita rakyat empat pertemuan lihat tujuan pembelajarannya membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen serta mengembangkan cerita rakyat dalam bentuk cerpen itu Pak Ibu ini sudah tujuan pembelajarannya yang dibuat oleh guru dan ini nyaman bagi gurunya sudah kalau gurunya merasa nyaman dengan ini tidak ada masalah sekarang kegiatan pembelajarannya yang ditulis hanyalah kegiatan-kegiatan intinya saja lihat di pertemuan satu menyepakati materi yang akan dipelajari dalam empat pertemuan itu kan tidak ada kegiatan pendahuluan tidak ada kegiatan inti tidak ada kegiatan penutup tapi hanya ditulis poin-poin pentingnya saja di pertemuan satu itu akan membaca teks kemudian menemukan nilai-nilai kebahasaan kemudian membuat kesimpulan itu pertemuan satu pertemuan dua misalnya membagi kelas dalam kelompok dan seterusnya pertemuan tiga menyajikan hasil pertemuan empat itu memenuhi KD empat yaitu mengkonstruksi cerita jadi menulis kembali cerita jadi ini terpenuhi tujuan pembelajarannya mulai dari membandingkan nilai ada di pertemuan satu mengembangkan cerita itu ada astagfirullah ada di pertemuan empat ini memenuhi untuk penilaian Bapak Ibu dibagi tiga pengetahuan keterampilan dan sikap pengurutannya terserah boleh sikap pengetahuan keterampilan tidak ada aturan ini contohnya seperti ini mudah-mudahan ini inspirasi satu bisa terlembar bahwa membuat RPP itu satu KD hanya selembar sekarang yang cara yang kedua inspirasi yang kedua mulailah dengan identitas terlebih dahulu saya tandai ini dengan warna hijau karena ini berpengaruh terhadap isi dari RPP alokasi waktunya enam pertemuan dibuat dengan tiga kolom tujuan pembelajarannya diberi nomor Bapak Ibu boleh misalnya di pertemuan satu tujuan pembelajarannya ini di pertemuan dua tujuan pembelajarannya ini berarti dipecah-pecah seperti di IPK itu silahkan saja tidak salah karena gurunya misalnya saya merasa lebih nyaman kalau dipecah-pecah begitu jadi saya bisa mengukur pertemuan satu itu ke tujuan pembelajarannya satu tidak dibuat dalam gelondongan satu kalimat itu silahkan saja seperti ini contohnya misalnya yang PPKN pertemuannya enam kegiatannya ada enam pertemuan ini ya misalnya materinya ini pembagian wilayah negara kesatuan dan batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia KD-nya KD-nya KD-3-2 dan KD-4-2 jadi di pertemuan satu itu berupa pemilihan topik pertemuan keduanya pelaksanaannya pertemuan berikutnya sampai dengan selesai ini Bapak Ibu tidak satu halaman yang ini bisa dipahami tidak kenapa tidak satu halaman karena ini di pertemuan satu dia menuliskan sintaknya dulu sintaknya itu apa yang akan ini nomor satu ini sintak pembelajarannya pertemuan sampai yang 4-5-6-nya itu ada di halaman berikutnya berarti RPP itu tidak selalu satu halaman kadang-kadang ada yang lebih dari satu halaman contohnya ini satu halaman hanya memuat sampai pertemuan ketiga pertemuan 4-5-6-nya di halaman kedua berarti ini dua halaman jadi jangan alergi dengan halaman sekarang yang inspirasi ketiga identitas tujuan pembelajaran diikuti dengan deskripsi kegiatan perpertemuan diikuti pertemuan itu berapa jam ditulis kalau yang ini lengkap Bapak Ibu pendahuluannya apa pendahuluannya itu hanya satu kali karena sama kan pendahuluan itu sama saja kegiatan intinya yang beda-beda penutupnya sama nah tampilannya menjadi seperti ini pendahuluannya menyampaikan tujuan pembelajaran membuat persepsi pertemuan satu ini jadi kegiatan intinya saja menyaksikan tayangan video pertemuan duanya begitu dan seterusnya nanti di akhir penilaian berikutnya adalah inspirasi yang keempat diuraikan tampilannya menjadi seperti ini tujuan tujuan pembelajarannya dia hanya memindahkan KD boleh atau tidak boleh karena tujuan pembelajaran itu menggambarkan aktivitas kan aktivitasnya adalah menganalisis kata kerja kata kerja operasionalnya ada ada yaitu menganalisis dan menyajikan materinya ada dinamika kependudukan dan seterusnya berarti ini memenuhi untuk tujuan pembelajaran kegiatan kegiatan pembelajarannya seperti ini Bapak Ibu untuk KD menganalisis kegiatannya 1-8 untuk kegiatan berikutnya seperti ini jadi dia uraikan berbasis KD ke dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran jadi ini inspirasi yang keempat yang kelima bisa juga dengan memasukkan indikator sehingga menjadi begini yang biasa kita lakukan seperti ini setelah identitas KD IPK-nya kita tulis kegiatannya seperti apa seperti ini misalnya siswanya dibagi kelompok siswanya berdiskusi tentang tema kemudian siswanya melakukan presentasi berarti ini garis besar saja yang akan dilakukan jadi boleh Bapak Ibu seperti ini inspirasi yang lainnya yaitu dengan menggabungkan misalnya pertemuan ke satu ke dua itu akan begini karena ini ada sepuluh pertemuan misalnya untuk pelajaran sosiologi misalnya hanya satu KD-nya itu untuk sepuluh pertemuan misalnya pertemuan ke satu ke dua ini yang akan dilakukan pertemuan tiga ke empat begini dan seterusnya dan misalnya yang seni Bapak Ibu misalnya saya akan lakukan seperti ini tujuannya begini kegiatannya begini sehingga seperti ini misalnya tujuan pembelajarannya begini kegiatan pembelajarannya pertemuan pertama itu menonton kemudian diskusi kemudian menganalisis pertemuan ketiga empatnya begini dan dia membuat apa namanya identitasnya di kanan karena dia guru seni silahkan saja ini contoh Bapak Ibu ketika si RPP itu betul-betul dilaksanakan di sekolah yang pertama Bapak Ibu harus memiliki halaman yang ada kop sekolahnya ada kop sekolahnya kenapa begitu karena ini adalah administrasi formal yang akan digunakan oleh sekolah maka harus ada kop sekolahnya di RPP-nya karena kan hanya selembar-selembar Bapak Ibu ya misalnya ini RPP untuk bahasa Inggris dua pertemuan dengan menggunakan kolom tiga kolom tujuan pembelajarannya seperti ini yang lengkap melalui model pembelajaran apa siswa dapat apa kegiatannya seperti ini mengambil yang tiga kolom pertemuan duanya seperti ini nah ini sudah lengkap Bapak Ibu kenapa lengkap karena ada tiga langkahnya ada tujuan pembelajaran ada langkah-langkah pembelajaran dan ada penilaian jika melihat ke contoh-contoh seperti ini sepertinya semua orang bisa membuat RPP itu dalam waktu singkat dalam waktu lima menit itu selesai satu KD dibuat karena yang ditulis itu hanya inti-intinya sekarang pertanyaannya bagaimana bagaimana dengan penilaian untuk penilaian jika Bapak Ibu membuat soal itu dibuat di file yang berbeda karena kan tetap Bapak Ibu walaupun RPP-nya ringkas seperti ini RPP-nya maaf penilaiannya kan ada soal ada kunci jawaban dan lain itu tetap ada dibuat tetapi tidak disimpan di sini kalaupun mau dijadikan menjadi lampiran seperti itu nah Bapak Ibu seperti itu pembuatan RPP inspirasi untuk mempermudah bagi guru membuat RPP pada apa namanya pada kondisi kita yang sekarang ini punya anggapan bahwa membuat RPP itu tidak mudah nah Alhamdulillah materi sudah selesai mungkin kita bisa masuk ke diskusi supaya kita bisa lebih mendalam bagaimana cara pengembangan RPP-nya saya serahkan ke Pak Andi terlebih dahulu oke terima kasih Ibu Madriya sudah lengkap sekali ya teman-teman tadi pembahasannya tentang RPP tapi semua sudah kebahas juga ya Bu mengenai protab untuk penanganan new normal dan lain sebagainya silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan dan lain sebagainya bisa tapi sebelumnya ada beberapa yang sudah masuk ke secara privat Bu ini tentang beberapa pertanyaan sambil tadi materi yang pertama ini mengenai tadi yang kegiatan tetap buka tadi kan dijelaskan agar yang moving itu siswa nah bagaimana kalau misalkan yang moving itu justru guru jadi siswa tetap stay di bangkunya masing-masing kemudian kita yang mengontrolnya lebih dekat karena kalau siswa moving itu dikhawatirkan kontrolnya akan susah dan juga lebih sulit untuk mengatur sosial difensi seperti itu yang pertama oke saya jawab langsung ya untuk hal ini Pak Andi itu akan kembali kepada kebijakan sekolah karena kan nanti harus ada posnya kan panduan operasional standar akan seperti apa sekolah sekolah ini melakukan kegiatan tetap muka ketika setelah dipertimbangkan ternyata lebih efisien lebih efektif untuk gurunya yang pindah kelas maka itu ditulis di prosedurnya seperti itu karena dengan pertimbangan nanti dijelaskan di postnya itu silahkan Pak tidak apa namanya tidak kaku boleh saja silahkan teman-teman yang lain mungkin Bapak Ibu yang akan bertanya terutama untuk kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di chat boleh atau boleh juga angkat tangan atau langsung bertanya kalau tidak bertanya berarti sudah jelas berarti tugas saya bebas Pak Andi selesai saya bisa menjelaskan dengan dan langsung semuanya mengerti berarti tidak ada yang nanya kalau tidak ada yang bertanya berarti tidak ada sudah dipahami gitu berarti mudah-mudahan ada Bapak Ibu silahkan terutama untuk penyusunan RPP yang konsep satu halaman karena ini baru mungkin ya silahkan mungkin yang masih belum dipahami terus untuk ini ya ya Bu file yang tadi inspirasi RPP seluruh materi pertama mulai dari RPP apa ini ya powerpointnya kemudian contoh inspirasinya permen 37 nya nanti akan saya kirimkan Pak Yudi silahkan mau nanya apa silahkan aja pakai apa namanya langsung aja silahkan Pak Yudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Pak Yudi ini tadi sempat menangkap Bu permasalahan yang timbul ketika guru tinggal di kelas kemudian siswa yang moving class ya yang jadi persoalan adalah ketika siswa moving class ini apakah tidak menemukan masalah baru gitu dengan dia berkerumun berbondong-bondong berpindahannya seperti itu itu saja sih Bu kalau saya jawab ini Pak yang pertama itu harus ada simulasi dulu tidak bisa misalnya hari pertama langsung belajar itu tidak bisa satu hari itu mungkin atau dua hari itu simulasi dulu simulasi bagaimana cara berjalan dengan jarak satu setengah kan tidak boleh bergerombol kan jadi satu orang ke orang itu jaraknya satu setengah bagaimana cara ketika tiba di gerbang menjaga jarak antara satu siswa dengan siswa yang lainnya jadi ketika berhenti itu tidak semuanya langsung di gerbang harus tetap ada jarak dulu jadi ketika masuk gerbang itu satu setengah maju yang lainnya baru maju jadi tetap ada jarak memang harus ada simulasi terlebih dahulu termasuk guru juga bagaimana guru ketika masuk ke lingkungan sekolah itu dengan menggunakan jarak harus simulasi di posnya dibuat pandi itu bagaimana perlu berapa hari untuk simulasi kalau simulasinya tidak berhasil berarti besok coba lagi baru belajarnya kemudian untuk penetapan Pak Yudi apakah siswa yang di kelas atau guru yang di kelas itu bisa diatur disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan efektivitas sekolah tadi Pak Andi menawarkan mungkin akan lebih praktis kalau gurunya yang bergerak karena kan kalau guru mungkin lebih bisa mengatur jadi ketimbang siswa yang berpindah kelas tadinya berpindah kelas siswa untuk memberikan udara Pak kan kalau di dalam kelas itu udaranya begitu jadi mereka keluar lebih dahulu dan menghirup udara bersih dan diingat antara satu pelajaran ke pelajaran lain itu tidak langsung Bapak Ibu ada jeda dulu mungkin 10 menit 10 menit itu untuk perpindahan kelas karena jam mengajarnya tidak persis sama kalau yang biasa mengajar 2 jam pelajaran itu misalnya 90 menit tapi kalau untuk masa ini tidak jadi 90 menit sekolah nanti akan mengatur kira-kira menjadi berapa menit per satu per satu jam pelajarannya mungkin tidak 45 menit bisa saja menjadi 30 menit jadi 2 jam pelajaran itu misalnya menjadi 60 menit nanti ditentukan oleh sekolah mengenai pengurangan jam karena harus ada aturan periode di sekolah itu jangan lama jangan seperti biasa kalau periode yang biasa kan dari jam 7 sampai kata-kata jam 3.30 kalau untuk masa ini tidak seperti itu tapi diatur misalnya hanya mulai dari pukul 8 misalnya sampai dengan pukul 1 misalnya setelah mereka sholat dengan catatan gini ketika mereka berangkat sekolah itu kan ada aturannya tidak boleh mereka berangkat ke sekolah pada saat jalan itu sibuk harus sudah kosong mungkin jam 8 mereka baru berangkat nah itu jadi bahan pertimbangan ya itu Pak Yudi ya iya Bu terima kasih terima kasih iya iya Pak Yudi sama-sama salam kenal juga terima kasih manis-manis imut-imut gitu ya suaranya bagus sekali eh guru seni ibu beliau oh pantesan suaranya itu enak sekali luar biasa penyanyi juga oh pantes sesuai lah suaranya lembut untung saya sedang puasa ya jadi tidak akan tergoda sama Pak Yudi dari Bu Indah ini minta di share tentang permen di put ya permen yang 37 mungkin ya permen 37 apa 2018 itu ada 523 halaman Pak itu tidak bisa dipecah saya tidak tahu tapi nanti sekolah mungkin silahkan dipecah karena itu bergabung dari SD SMP SMA nanti saya kirimkan kemudian dari Bu Nita sama tadi seperti Pak Yudi lebih efektif kalau misalkan guru yang mungkin daripada siswa karena kan bisa lebih menjaga serialitas iya Pak Erwin silahkan iya mangga Pak Erwin Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb muda-muda ya gurunya halo sama Miss Badria saya sudah pernah bertemu sebelumnya Alhamdulillah ya memang waktu itu perkenalannya Miss Badria ya iya Miss Badria Miss B boleh iya gimana Pak Erwin ini saya kebetulan guru PJOK apa namanya penjelasan tentang PJOK itu tidak dilaksanakan apakah tidak dilaksanakan itu hanya di lapangan saja atau seperti apa mungkin itu aja terima kasih gini tidak kalau permainannya kelompok itu tidak bisa Pak tapi kalau permainannya perseorangan bisa misalnya seperti basket itu kan harus ada lawannya harus ada grupnya itu tidak bisa tapi kalau atletik itu bisa gitu kalau apa namanya kalau mau senam bisa tapi jaga jarak jadi ada beberapa kegiatan olahraga yang tidak bisa praktek tapi seperti renang renang bisa atau tidak bisa tetapi dengan aturan pertama ketika kolam renangnya itu tidak boleh bergelombol itu bisa tidak ngaturnya itu akan berbalik kepada gurunya sendiri sebagai fasilitator bisakah dia mengatur apa namanya gerombol itu kerumunan itu karena itu kan jadi masalah tapi ketika di sekolah kalau mau ada praktek dipilih tidak memerlukan tentang fisik kalau misalnya voli kan itu perlu perlu tim ya tapi kalau lari itu bisa kalau senam kan bisa jaga jarak kalau senam olahraganya sekarang kan untuk ngajar kelas berapa Pak Erwin saya ngajar di kelas 10 materi pertamanya apa bola besar bola kecil biasanya di bola besar kalau nah berarti bola besarnya cukup latihannya membawa bola gitu misalnya misalnya bola besarnya apa sepak bola misalnya ya sepak bola misalnya jadi latihannya apa bawa bola tapi tetap harus ke lapangan atau bisa diganti tetap di lapangan tetap di lapangan boleh di lapangan tetapi dengan cara bergantian tadi kalau mau kalau ngoper kan bisa ya mengoper bola tapi kalau main bolanya mah tidak bisa main bola breng gitu sebanyak dua tim itu tidak bisa tapi kalau ngoper bola kemudian itu bisa jadi ada bagian-bagian dari kegiatan olahraga yang tidak dapat dilaksanakan karena khawatir melanggar jarak gitu tapi kalau renang boleh mis ya kira-kira bisa tidak membawa anaknya tanpa kerumunan gitu itu yang jadi masalahnya mudah-mudahan nanti di kolam renangnya ada protokol kesehatan misalnya misalnya per kelas tapi mungkin satu kelas itu jadi dua kali datangnya mungkin dua gelombang datangnya misalnya gelombang satu misalnya apa namanya 10 orang dari jam 9 sampai jam 10 eh berapa ya kalau olahraga renang itu saya tidak tahu ya berapa ya biasanya saya suka di sesi-sesi juga jadi datangnya jangan langsung 30 jangan misalnya 10 orang dari jam sekian 15 menit kemudian atau 30 menit kemudian datang lagi 10 orang 30 menit kemudian datang lagi 10 orang itu ada kemungkinan yang ini kan sudah pulang yang itu datang jadi tidak nunggu itu bisa oh iya bapak mas yang penting digentas ke mobil legend lah tuh pak olahraga kayaknya hampir seluruh guru olahraga sudah kangen dengan renang ya pasti pasti pak tapi ingat protokolnya dan itu siap 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 tetapnya harus ketat pak kesiswa jadi mereka tidak boleh mentang-mentang kelas misalnya kelas kelas 10 1 misalnya jadwalnya itu misalnya dari mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 seharusnya absen 1 sampai 10 itu datang misalnya 10 sampai 10.30 dia datang jam 11 kelas awyus sudah masih keneja kelas-kelas abdi itu tidak boleh pak tetap di disikap betul dia tetap diatur disikap jadi disuruh pulang aja karena Anda tidak sesuai dengan protokol yang sudah diberikan berarti dari nilai sikapnya dia sudah langsung mendapat keringatan langsung diberi tanda dulu nanti kalau ada latihan lagi silahkan jangan diikus terima kasih mis ya sama saya ya kemudian ada Pak Yayan dan Pak Arief yang mengangkat tangan ya silahkan Pak Yayan dulu mungkin karena Pak Arief sejawat ya dengan Pak Erim di olahraga silahkan Pak Yayan Pak Yayan ibu-ibunya belum ada ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya silahkan Pak Yayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Miss Bi pencerahannya hari ini pada kami semua tentunya ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di masa pandemi ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan pembelajaran daring dalam pembelajaran daring mungkin ada kesulitan termasuk yang saya alami pengalaman saya itu memang terkait dengan materi yang diajarkan kita sulit mendeteksi siswa mengerti atau tidak ataupun yang mengalami kesulitan selama kita melakukan pembelajaran daring itu yang pertama bagaimana mengantisipasinya yang kedua mungkin dari saya menarik atau belajar dari tadi yang disampaikan di Vietnam menurut Miss Bi ini faktor apa keberhasilan yang diterapkan di Vietnam sehingga negara ini menjadi negara yang mungkin paling berhasil dalam penanganan masalah wabah copit 19 ini itu Miss Bi mungkin yang pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak Yen pelajaran apa? biologi biologi Miss Bi oh biologis ya biologis baik biologis kita mulai dengan yang pertama dulu ya mengenai daring nanti kan akan ada tetap dua ya dua protokol pelaksanaan pembelajaran tetap muka dan daring karena untuk menghindari jumlah siswa yang datang sekaligus dalam satu kelas apakah nanti pelaksanaannya ini seperti itu atau tidak itu akan kembali ke nanti dulu ke pos sekolahnya mungkin nanti Pak Andi akan menetapkan sekolah ini mau pakai yang mana apakah dua-duanya atau tetap muka semua tapi rasanya tidak mungkin kalau tetap muka semua pasti tetap ada yang daringnya sekarang untuk yang daring Pak Yayan yang pertama kita harus karena menggunakan skenario B skenario B itu jadi kita hanya menyajikan materi-materi inti saja tentu saja memang akan ada apa namanya kesulitan bagi siswa yang pembelajar lambat karena materi ini begitu padat misalnya kalau diberikan di video itu tidak mungkin Pak Yayan membuat video penjelasan materi sebanyak 10 menit kalau 10 menit itu ada kemungkinan siswanya tidak akan menonton gitu kecuali sama Korea itu berjam-jam itu tidak masalah tapi kalau nonton selama 10 menit 5 menit pertama itu ditonton 6 menit ke selanjutnya ditutup mungkin karena kan kalau untuk belajar ada ini Pak diusahakan jangan terlalu lama kalau misalnya mau menyajikan 10 menit lebih baik dipotong jadi ada 2 video 5 menit 5 menit untuk menyajikan menyajikan materi 5 menit itu lumayan ini Pak kalau di karena kan kita harus merancang seperti apa supaya bisa tersampaikan materi-materi inti itu dalam waktu yang begitu singkat yang 5 menit itu kalau di video kan hitungannya detik ya bukan ngitung menitnya jadi detik ke detik itu harus diisi dengan apa supaya begitu efektif dan bisa mencapai yang kita inginkan ketika menyajikan materi nah sekarang bagaimana kita mengetahui bahwa siswa itu memahami materi yang kita berikan atau tidak ini akan sangat tergantung kepada alat atau aplikasi yang Bapak gunakan sebagai contoh Bapak menggunakan Google Classroom kebetulan saya menggunakan Adfuzzle kemarin Adfuzzle misalnya saya ambil yang yang gampang saja Google Classroom itu yang paling umum di Google Classroom misalnya yang pertama itu harus ada semacam Bapak merancang konten untuk satu KD misalnya materi yang pertama itu mengenai biologi itu prinsip konsep tentang apa biologi ya kebiologian misalnya itu yang pertama kan sedangkan di akhirnya harus menyajikan metode ilmiah ya kalau tidak salah untuk media kelas 10 ya 31 dan apa 31 dan pasatunya itu harus disaji satu KD itu kan harus kalau dalam tatap muka biasa itu paling tidak mungkin dua pertemuan atau tiga pertemuan karena kan yang sulit itu yang akhirnya yang empatnya kan menyajikan yang metodologinya itu nah kalau mau disajikan secara online berarti yang pertama rancang dulu ini akan menjadi berapa kegiatan belajar misalnya akan dibuat menjadi tiga kegiatan belajar seolah-olah ada tiga pertemuan pada yang kegiatan belajar satu itu di google kasumnya kegiatan belajar satu bapak siapkan misalnya video siapkan lembar kerja siapkan apa namanya penilaiannya untuk mengejar pemuasaan materi 3.1 mengenai prinsip konsep yang itu jadi untuk video misalnya gini pada pelajaran kali ini kamu diwajibkan menonton dulu video videonya bapak silahkan ateskan di google classroomnya kalau bapak menggunakan orang lain juga boleh kan selama linknya disimpan disitu setelah menonton video jawablah pertanyaan berikut misalnya jawaban kan diberikan di lembaran yang lain kan ya pak ya atau sambil menonton silahkan kamu mengerjakan lembaran ini setelah selesai silahkan diunggah ke apa namanya ke laman yang disediakan melalui jawaban mereka kan jawaban mereka sebetulnya itu bisa di apa namanya bisa bapak apa namanya monitor dari jawaban mereka seberapa jauh mereka paham apa seberapa jauh mereka tidak paham atau kalau bisa menggunakan zoom atau google meet itu mungkin bapak bisa komunikasi langsung kan menyampaikannya dan mereka bisa langsung tanya jawab dan bisa diberi bisa langsung diberi pertanyaan itu kan bisa langsung masalahnya adalah kalau misalnya bapak menyajikannya lewat video lembar kerjanya juga disediakan di google classroomnya semuanya lewat google classroom bapak memantau absen pun misalnya di google classroom dengan cara misalnya klik ya kalau misalnya hadir seperti itu tapi waktunya bapak buatkan waktu yang pakai timer pak misalnya untuk biologi itu mulai pukul 8 sampai dengan pukul 10 terlalu lama mulai pukul 8 sampai pukul 9 hanya 1 jam lebih dari itu mereka tidak bisa akses lagi itu bisa melihat kemampuan mereka karena waktunya yang dibatasi kecuali kalau misalnya pemberian tugasnya itu dibuat lama pak misalnya untuk mengerjakan materi satu ini saya beri waktu 3 hari nah kalau seperti itu kemungkinan antarsiswa menyontek itu besar sehingga tidak mewakili kemampuan mereka tapi kalau langsung satu jam misalnya gini jam 8 sampai jam 9 itu silahkan langsung masuk ke kodenya kode akses untuk geologi untuk kelas ini misalnya nanti pukul 10.30 sampai dengan sebelah 12.30 langsung masuk ke seni budaya seperti itu jadi jadi waktunya memang dibatasi dengan begitu dapat mengukur yang kedua faktor faktor keberhasilan di Vietnam itu karena ada ini pak karena ada contoh dulu jadi gini misalnya bagaimana cara berjalan yang berdasarkan social distancing itu ada contohnya dulu jadi contoh nah orang kan tidak di Indonesia pokoknya PSBB Siga Kuma PSBB aku mahadinya jadi mereka itu mereka jadi kita itu mengira-ngira mereka-reka oh kira-kira kalau berjalan dengan meneratan social distancing itu begini jadi amat-sangat beda mereka itu ketika di jalan misalnya memarkirkan motor itu tidak berjajar ke kanan pak tapi berjajarnya ke belakang jadi ada jarak antara satu motor dengan motor lain ketika mereka berjalan di taman memang pemerintahnya menyediakan ada garis-garis pak jadi mereka itu berjalan sesuai dengan garis saya lihat di sebuah mal di Cianjur juga menyediakan garis ketika kita akan membayar ke kasir tetapi Indonesia itu mereka tidak peduli pak garis mah garis gak gorongbol gak gorongbol tidak dilaksanakan karena tidak ada contoh itu tadi tapi kalau mereka ada contoh diterapkan kemudian ada ketegasan dari pemerintah pak jadi contoh kata teman saya Pong mengatakan begini katanya 5 km jadi jarak jarak mereka bisa beredar itu hanya 5 km dari tempat mereka tinggal jadi lebih dari 5 km itu mereka itu tidak bisa keluar kemana-mana selama masa lockdown itu kalau di kita kan ada namanya penerapan lockdown atau istilahnya apalah pokoknya tetapi tidak ada pengaturan orang itu boleh beredar berapa km tidak ada jadi berbeda sekali cara penerapannya antara Vietnam dengan negara kita salah satu penyebabnya barangkali adalah jumlah penduduknya pak kita kan besar ya jumlah penduduknya kedua kita itu terdiri dari pulau-pulau jadi tidak mudah untuk menyamakan keberhasilan sebuah negara dengan negara kita karena Indonesia itu aspek dan faktornya itu amat sangat banyak tapi paling tidak mulailah dari diri kita sendiri untuk melaksanakan itu misalnya ketika berjalan gunakan jarak satu setengah antara kita dengan orang lain ketika di sekolah juga bagaimana social distancing ketika kalau mau upacara itu mau upacara bisa pak dengan catatan jarak antara satu anak dengan anak lain itu sekitar segitu jaraknya minimum 1,5 meter bisa saja kalau memang mau melaksanakan upacara tapi upacaranya apel mungkin ya ada kepala sekolah berdiri langsung memberikan pengumuman mungkin tidak bisa menaikkan bendera karena kan harus bertiga dan itu nanti bersentuhan mungkin itu Pak Yayan ya terima kasih Miss B oke terima kasih Pak Arief masih bergabung Pak Arief ya Pak Arief Bustara tadi izin bertanya raise hand ya silahkan Pak Arief Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak Arief mohon Bu tepankin abik Arief Bu mengulang ke JOKA mohon wilu yang tepank tinggalnya yang kelepankan Bu di JOKA menyambung tadi dari pertanyaan Pak Erwin ketika pembelajaran sudah berjalan di depan dijelaskan ketika siswa dan siswi itu ada yang terasa sakit apakah itu batu flu panas pusing dan sebagainya lah meskipun dengan sakit yang dirasa sedikit itu sebaiknya diterbolehkan atau dianjurkan untuk pulang ya seperti itu ya ya kemudian saya menyambung ke darusan yang dijadikan pertanyaan dari Pak Erwin itu adalah seksisa materi pembelajaran yang melibatkan orang banyak atau misalkan olahraga permainan di dalam permainan bola besar itu sebisa mungkin untuk tidak dilaksanakan jadi ya sedangkan informasi yang saya dapatkan baik itu dari informasi dari berita-berita kemudian halaman di latangan juga itu ketika anak-anak keadaannya tidak happy atau tidak kenal akan cepat terserang sakit yang pertama maksud saya begini ketika pembelajaran olahraga di lapangan itu masuknya ke olahraga yang tidak melibatkan orang banyak atau olahraga individu itu biasanya kalau di sekolah-sekolah itu akan terasa cepat terasa boring atau cepat cepat lelah cepat malah anak-anak tersebut apakah memungkinkan maksud saya jika tidak atau diperbolehkan karena olahraga permainan itu setidaknya dapat membuat mungkin anak-anak lebih bahagia anak-anak lebih tenang dengan permainan berinteraksi langsung dengan teman-teman lainnya melalui permainan olahraga atau permainan yang bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah meskipun lapangannya kecil mungkin menurut saya akan lebih membantu dalam peningkatan imunitas anak tersebut apakah ada solusinya bu ketika kita ingin menerapkan olahraga permainan dengan protokol COVID seperti sekarang ini seperti itu baik paham kalau tidak kan bisa nanya ke Pak Arief yang pertama olahraga bukan berarti tidak dilaksanakan ya dilaksanakan tetapi dengan ada caution gitu ada hal-hal yang harus diperhatikan misalnya senam itu bisa senam bisa dengan cara jaga jarak kalau mau bola besar seperti tadi misalnya bola besar bisa kalau biasanya sepak bola itu kan 6-6 bisa dibuat menjadi lebih sederhana mungkin 3-3 3 lawan 3 kalau misalnya sangat terpaksa ingin dilaksanakan karena gini kalau misalnya melibatkan terlalu banyak siswa itu itu ada kemungkinan kita jadi malah membahayakan kesehatan siswa itu sendiri gitu Pak jadi mungkin kalau misalnya Bapak ingin melaksanakan itu itunya saja prosedur pelaksanaannya dan protokol pelaksanaannya diatur setidiknya rupa sehingga kontak itu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu kondens ya bahasa Inggrisnya tidak terlalu membahayakan siswa misalnya kalau 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 asalnya satu kelompoknya 6 itu jadi 3 lawan 3 kan bisa Pak kayak voli pantai gitu 3 lawan 3 itu kan jadi luas kan ininya ya cuman waktunya bergantian kalau mau misalnya tadi sepak bola juga kan bisa latihannya aja misalnya ngoper-ngoper itu kan bisa sendiri dilawan terus kalau misalnya mau basket juga kan bola besar itu dribble itu kan bisa latihannya pilih latihan-latihan yang apa namanya mungkin perlu 2 orang atau 3 orang 2 sampai 3 orang kan itu sama aja kayak dribble dan menahan itu kan bisa oleh 2 orang itu kan bisa ya kemudian yang berikutnya kalau ada anak sakit jadi di wali kelas ada ada apa namanya ada tugas tambahan untuk para wali kelas selalu apa namanya mengontrol kesehatan siswanya gitu ya mengontrol kesehatan siswanya ketika ada laporan misalnya bahwa siswanya itu sakit dari rumah jadi diupayakan jangan ke sekolah dulu sudah saja tidak usah datang gitu sudah saja tidak usah datang dengan keterangan atau misalnya dengan surat boleh surat kesehatan dari dokter atau mungkin di foto kalau misalnya kalau dianya ternyata luka atau bagaimana itu lebih baik memang tidak datang jadi lebih baik tidak ada acara memulangkan siswa gitu pak lebih baik mereka tidak datang sejak awal gitu kalau dipulangkan artinya kan mereka ke sekolah dulu kan baru pulang jadi lebih baik wali kelas menerima apa namanya laporan kesehatan siswa sebelum mereka datang ke sekolah kalau itu memungkinkan kalau di SMA 2 itu biasanya kalau siswa sakit itu suka lapor ke wali kelas biasanya dan wali kelas yang apa namanya memberitahukan kepada pihak sekolah bahwa sini tidak dapat masuk sekolah karena sakit biasanya jadi dalam hal ini jangan ke sekolah dulu tapi upayakan mereka di rumah dan baru ke sekolah setelah kondisi mereka memungkinkan dalam arti dia harus di tes dulu berapa tubuhnya berapa kalau dia sudah ada di angka 38 itu sudah otomatis tidak boleh datang ke sekolah saya tegaskan kembali kalau untuk olahraga dapat dilaksanakan tetapi gurunya harus pandai-pandai mengatur supaya permainannya misalnya bisa one on one atau two and two three and three supaya jangan sampai enam melawan enam itu kan jadi dua belas itu berbahaya tapi kalau misalnya polinya hanya tiga lawan tiga saya kira masih bisa nanti di pos sekolahnya akan diatur lebih rinci nanti Pak Andi mungkin yang membuat posnya itu akan mengatur penggunaan lapangan kemudian pengaturan berapa lama satu siswa itu berolahraga karena ada keterkaitan dengan kondisi kan kita tidak atau kondisi mereka itu sebetulnya sehat atau tidak walaupun menurut pengakuan mereka sehat tapi kan kita tidak tahu mungkin itu Pak Arief berikutnya terima kasih jelas Pak Arief ya masih ada yang belum jelas gimana Pak Arief nampaknya sudah Bu oh iya ada Bu Kikin ya ini saya lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Indah ya Ibu Kikin dulu Bu di atas Ibu Kikin silahkan Ibu Kikin izin bertanya oh iya maaf Ibu terlewat ya silahkan Bu Kikin Ibu Kikin yang tatap muka dengan RPP yang terletak di bagian mananya RPP-nya tidak beda Bu RPP-nya itu-itu saja hanya bedanya diimplementasi nanti kalau di RPP tatap muka apa yang ditulis pada setiap pertemuan itu dilakukan di tatap muka kalau yang non tatap muka itu dilakukan secara tidak langsung saya beri saya ini contoh dulu ya misalnya terbuka yang ini ini misalnya saya ambil jika ini misalnya contoh yang kelompok yang agak sedikit itu kan bagaimana menyelenggarakan misalnya kelomling misalnya ini misalnya kegiatannya ini untuk mata pelajaran sejarah misalnya ya disini kan ini tadi dibagi 4 kelompok setiap kelompok berdiskusi dengan tema yang berbeda sesuai jadi kan beda-beda ya ada yang memperjelas masa transisi ada yang kelompoknya kan ada 4 ada yang memperjelas keadaan pada masa transisi ada yang merangkum kebijakan mungkin ada yang menegaskan peristiwa ada yang membuat matrik misalnya ada 4 kelompok jika tetap muka ini kan langsung di bawah pengawasan guru mungkin kelompoknya pun kalau kelompoknya bisa saja anggotanya misalnya 4 orang tetapi dengan catatan duduknya tetap menjaga jarak jadi tidak bisa berdekatan ketika tetap muka ketika ini dilakukan menjadi daring kelompoknya itu dibuatkan fasilitas oleh guru supaya mereka itu dapat berkomunikasi secara kelompok misalnya kalau mau menggunakan whatsapp misalnya mereka itu bisa membuat kelompok grup baru sehingga mereka bisa berdiskusi hanya berempat saja hasilnya nanti dipresentasikan di whatsapp grup kelas misalnya jadi di RPP-nya sama bu tidak ada perbedaan yang berbeda itu di ketika pelaksanaannya kemudian gini ketika pada kegiatan yang ini di tetap muka pembagian misalnya siswa kalian akan dibagi menjadi empat kelompok itu disajikan secara lisan tetapi kalau secara daring misalnya menggunakan whatsapp yang paling mudah itu disajikan secara boleh di voice note direkam dan dikirim ke grup atau ditulis itu pembedanya jadi RPP-nya tetap sama yang membedakan adalah di pelaksanaannya misalnya yang ini ini membentuk kelompok yang tidak kelompok coba ya misalnya ini untuk pelajaran biologi misalnya tujuannya menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi menerapkan bioteknologi menyajikan laporan kan pertemuan satu itu materinya ini menyaksikan tayangan video mengenai sejarah perkembangan bioteknologi di dunia berarti kalau dalam daring videonya itu dikirimkan kepada siswa sambil videonya dikirimkan guru juga mengirimkan lembar kerja yang harus diisi untuk mengecek apakah mereka mengetahui memahami dan mampu menganalisis prinsip bioteknologi yang disajikan melalui video yang kedua gurunya mengirimkan artikel ilmiah sambil gurunya mengirimkan artikel ilmiah gurunya mengirimkan juga pertanyaan-pertanyaan terkait pemahaman isi artikel ilmiah jadi RPP-nya sama berbeda di pelaksanaan mudah-mudahan itu dipahami ada pertanyaan yang berikutnya mungkin sudah jelas Bu seperti itu RPP-nya sama tapi implementasinya yang berbeda Bu Kikin silakan sudah bisa bergabung Alhamdulillah ya silakan Bu Kikin dibuka dulu di-unmute halo Assalamualaikum Waalaikumsalam ada masuk ada oh ya nohon Pak Andi Hapunten Kalangkung Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam nohon Bu Bad eh Bu Bad Miss B Amu 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 ya Bu ada permasalahan saya terkadang tertarik dengan membuat RPP kolaborasi ya Bu ya mohon pelajaran amu RPP kolaborasi dengan apa lain Bu Dupi Ibu pelajaran Bu Kikin ekonomi terkadang saya membaca materi agama sejarah nah ada kaitannya gitu Bu ya mohon eh Pak Baliut Bu Bahasa sebenarnya boleh nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah pembuatan dalam RPP kolaborasi apakah yang pertama kita menyamakan atau menyelesaikan KD dulu yang kedua apakah kita menyamakan tujuan pembelajaran kemudian langkah-langkahnya seperti apa itu saja mungkin Bu terima kasih Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Bu Kikin materi ini akan dibahas besok ya khusus secara Riki akan dibahas besok karena hari ini kita akan mengenal ini dulu mengenal RPP-nya terlebih dahulu karena barangkali ada guru yang ingin segera menyiapkan rancangan pembelajaran lebih awal jadi kenali dulu RPP-nya dan besok kita akan membuat RPP yang kolaborasi betul Bu misalnya untuk pelajaran ekonomi misalnya itu langkahnya memang amat sangat sederhana dimulai dari analisis KDI-nya dulu Bu misalnya ekonomi itu ada tentang pasar tradisional tentang pasar ya misalnya mengenal pasar kemudian ternyata itu bisa berkolaborasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia misalnya di bahasa Indonesia itu misalnya misalnya ada materi mengkonstruksi teks eksposisi jadi yang ngajarnya ibu dulu Bu Kikin dulu mengajar tentang menganalisis masalah ekonomi fokuskan ke pasar tradisional misalnya ya nah nanti setelah Bu Kikin mengajar masuk ke pelajaran bahasa Indonesia yaitu mengkonstruksi teks eksposisi jadi dia membuat sebuah tulisan yang menjelaskan permasalahan permasalahan yang ada di pasar tradisional setelah itu selesai nanti bisa masuk ke pelajaran seni rupa ada materi tiga dimensi misalnya mintalah siswa untuk menggambar tiga dimensi pasar tradisional misalnya jadi memang untuk kolaborasi itu langkahnya amat sangat mudah Bu diawali dengan analisisnya dulu analisis KD-nya antara mata pelajaran minimum dua mata pelajaran maksimum tidak terbatas besok akan dibahas secara rinci dan kita latihan termasuk latihan membuat RPP yang kolaboratif karena kalau RPP mandiri kan sudah tahu ya caranya dimulai dari tujuan pembelajarannya begitu sendiri kan mata pelajaran kita sendiri kemudian kegiatan pembelajarannya juga sendiri kan kemudian penilinya juga sendiri nah kalau kolaboratif misalnya ada lima mata pelajaran akan seperti apa RPP-nya itu besok dibahas jadi wayangnya mantosan ya punten ibu punten ya sinta di besok dikintan assalamualaikum pandi waalaikumsalam besok besok ya siap luar biasa ini semangat luar biasa luar biasa sekali bapak ibu silahkan masih ada yang ingin bertanya bapak isal silahkan bapak isal bapak isal silahkan bapak isal yang sudah mengangkat tangan dari kemarin udah pegal ya udah pegal silahkan bapak isal selain ini bu retno mungkin bapak isal bisa bergabung bapak isal rupanya mungkin sedang koneksinya kebelakang dulu silahkan bu retno untuk bisa bergabung bertanya bu retno emang gak ya silahkan bu retno bangga bu retno bangga bu retno bangga bu retno bangga bu retno ya kita ke pak agi dulu kalau begitu pak agi ngacung silahkan pak agi ini bapak isal di dekat saya jangan berdekatan 1,5 meter pak ini 2 kilo bu saya aja mungkin pak and ya karena kan setiap tahun ya saya agi ginanjar bu guru mata pelajaran fisika setiap tahun pelajaran itu kan kita selalu di tagih nanti oleh kasih kurikulum nih untuk menyerahkan perangkat pembelajaran selain RPP itu kan bagus prota promes terus analisis dan lain sebagainya bu ya nah apakah untuk RPP yang sekarang merdeka belajar itu untuk yang lainnya tetap formatnya seperti yang dulu atau tidak ada format baku jadi sama seperti RPP diserahkan lagi ke penyusunnya gurunya gitu itu aja sih bu oke untuk RPP RPP dulu yang pertama perangkat dulu ya karena ada 2 hal ini yang pertama perangkat dulu perangkat pembelajaran itu tidak berubah pak diawali dengan program tahunan program semester kemudian untuk analisis SKLKI KD karena tidak ada perubahan tidak ada perubahan kurikulum kan yang tahun lalu sudah ada tidak usah dilakukan analisis lagi gitu kecuali untuk KD misalnya kalau memang sebelumnya tidak menggunakan Permen nomor 37 silahkan lakukan analisis tapi kalau sudah memakai sudah dipakai sejak tahun lalu berarti tidak usah tidak usah dilakukan analisis jadi analisis untuk KD itu dilakukan kalau baru tapi kalau sudah diulang-ulang dipakai analisis gunakan yang lama setelah ada analisis membuat silabus silabusnya tetap ada silabus ada kemudian RPP kemudian dipisah mungkin nanti untuk penilaian untuk RPP khusus untuk RPP karena ada surat edarannya tersendiri maka RPP itu tidak ada format secara khusus nah untuk RPP Bapak boleh memilih atau boleh juga menciptakan sendiri misalnya gini ini beberapa inspirasi Pak Pak Agi boleh misalnya begini penulisannya karena syaratnya kan hanya hanya cuman tiga tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran penilaian Pak Agi boleh menciptakan sendiri selama yang elemen tiga itu ada atau menggunakan inspirasi ini yang saya tawarkan ada tujuh inspirasi yang dapat diadopsi tapi adopsi juga boleh juga adopsi sekaligus modifikasi misalnya yang inspirasi pertama identitas tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran ini untuk satu RPP memuat satu KD Pak jadi sangat sederhana prakteknya seperti ini jadi tujuan pembelajarannya apa pertemuannya hanya ditulis inti-intinya saja penilaian juga inti saja yang kedua seperti ini nulisnya dibagi tiga seperti ini ini pelaksanaannya pembuatan realnya seperti ini jadi formatnya bukan formatnya inspirasinya seperti itu itu boleh dipilih oleh Pak Agi mau yang manapun karena disitu guru bebas memilih memilih itu ini misalnya yang saya tawarkan ini memilih berarti bebas juga menciptakan sendiri dengan catatan ada dua syarat yang pertama efektif efisien berorientasi pada murid dan yang kedua syarat yang keduanya itu memuat struktur yang sudah baku yaitu tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran dan penilaian nah ini Pak Agi pilihannya amat sangat banyak saya menawarkan inspirasi ada tujuh boleh memilih salah satu dari tujuh atau memilih saya mau nyoba RPP yang KD1 gunakan inspirasi satu supaya tahu rasanya mana nanti yang lebih enak untuk KD2 saya gunakan inspirasi yang kedua KD3 saya coba inspirasi yang ketiga sehingga seluruh inspirasi itu dicobakan silahkan saja karena tidak ada ketentuan harus baku membuat yang ini saja itu tidak ada itu yang mengenai RPP untuk administrasi tetap ada dan silahkan dikirim ke sekolah seperti biasa hanya untuk RPP-nya boleh memilih seperti ini atau menciptakan sendiri mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Agi haturnuhun Ibu kami Pak Agi artinya untuk penilaian kan tadi di RPP-nya itu kan hanya sederhana ya kita akan nilai apa penilaiannya ini hanya disebutkan saja misalnya pengetahuannya apa keterampilannya apa sikapnya apa yang mau dinilainya nah nanti kalau pengetahuan itu kan ada soal ya biasanya soalnya tidak ditulis di sini karena mungkin tadi pengen satu halaman jadi lebih dari satu halaman jadi dibuat saja lampiran khusus atau bagian tersendiri khusus untuk penilaian jadi untuk semacam bentuk soal rubrik penilaian dan lain sebagainya itu dijadikan lampiran terpisah dari RPP ya dibuat tersendiri saja karena kan kalau nanti untuk pelaksanaan yang new normal ada kemungkinan penilaian juga tidak sama seperti yang tetap muka biasa karena ini kan hanya berfokus pada materi-materi inti Pak jadi langsung menukis ke pencapaian KD oke ya Bu terima kasih banyak atas pencerahannya nah Bu Pak Agi itu merupakan makasai kurikum jadi itu sebagai instruksi juga untuk guru-guru mungkin ya ada senjata makan senjata ya iya jadi mungkin itu sekalian pengumuman dari Pak Agi untuk tahun ajaran baru dipersiapkan perangkat pembelajaran ya karena gini untuk penetapan KTSP tahun sekarang mungkin bagi pihak kurikulum dia tambahan informasi tambahan jadi pembuatan KTSP sekarang itu agak berbeda walaupun secara strukturnya sama gitu ya tetapi pada bagian kegiatan pembelajaran itu akan berbeda karena mengadopsi pos yang pelaksanaan yang sekarang jadi KTSP-nya sedikit berbeda di kegiatan pembelajaran dan di jam pembagian jadwal pembelajarannya beda kalau dulu kan satu jam pelajaran 45 menit kalau sekarang belum tentu segitu itu akan berubah di KTSP-nya sementara di lampiran yang apa namanya dokumen duanya yaitu silabus dan RPP-nya itu mungkin akan lebih tipis karena RPP-nya kalau KD-nya ada 12 mungkin RPP-nya hanya 12 halaman kelihatannya tidak lagi satu RPP itu terdiri dari 15 halaman itu tidak akan lagi terjadi jadi AMA sangat sederhana kelihatannya jadi KTSP-nya juga berubah isi KTSP-nya terima kasih seperti itu selanjutnya mungkin Bu Retno sudah sehat Bu Retno silahkan Bu Retno Bu Retno saya mengajar Matematika Bu di kelas 11 tahun ini saya mengajar di 6 kelas dengan karakter kelas yang jauh berbeda dari setiap kelasnya dengan karakter yang berbeda ini tentunya kita juga menerapkan strategi mengajarnya juga berbeda ketika digaungkan merdeka belajar digaungkan tentang RPP satu lombar itu sebenarnya saya senang sekali kenapa? karena mungkin yang saya bayangkan maka saya bisa membuat perencanaan pembelajaran untuk setiap kelas itu berbeda strateginya tapi kalau yang saya tangkap tayangan tadi sebetulnya berarti kita kan membuat RPP itu sama dulu tanpa melihat karakter kelas seperti apa ataukah memang kita bisa membuat RPP ini untuk setiap kelas kalau memang di dalam materi tertentu kita anggap bahwa langkah strategi ini tidak bisa diterapkan di setiap kelas tapi di kelas ini mungkin strategi ini tidak akan berjalan kita buat strategi yang lain sehingga kita bisa membuat RPP yang berbeda atau RPP itu harus sama untuk setiap kelas mohon pencerahan pertanyaan yang sangat baik dan itu betul-betul mencerahkan RPP ideal itu adalah RPP yang melayani tadi kebutuhan murid kalau istilah itu ada tiga ya efektif efisien dan memfasilitasi kebutuhan murid jadi dengan demikian RPP itu kalau mungkin kalau mungkin satu kelas itu ada tiga Bu RPP-nya satu RPP untuk siswa pembelajar yang sangat cepat kedua siswa pembelajar yang rata-rata dan tiga siswa pembelajar yang lambat kalau mau sangat ideal jadi dalam satu kelas ada tiga RPP boleh? boleh gitu jadi kegiatan jadi pada kolom kegiatan pembelajaran dibagi tiga kan tujuan pembelajarannya sama ya tapi pada kolom kegiatan pembelajarannya ada tiga ada tiga kolom siswa pembelajar yang cepat kalau kita melihat karakter siswa kita kelompokkan sederhananya menjadi tiga saja ya siswa pembelajar yang cepat siswa pembelajar rata dan siswa pembelajar yang lambat jadi di kegiatan pembelajarannya bagi tiga kolom untuk siswa pembelajar yang cepat materinya langkah-langkahnya ini jadi mereka memiliki kelompok tersendiri kalau di daring itu lebih enak kelompok mereka pisahkan saja gitu satu kelompok ini RPP-nya ini dengan tujuan pembelajaran yang sama sementara untuk kelompok yang rata-rata kelompok pembelajar yang rata-rata RPP-nya ini di kegiatan pembelajarannya dan untuk pembelajar yang ini RPP-nya sehingga nanti ibu tidak membuat materi remedial gitu karena selama proses pembelajaran mereka sudah terlayani dengan baik kedua RPP yang baik itu memang setiap kelas beda RPP-nya tapi dengan tujuan pembelajaran yang sama gitu misalnya mengajar di 11 IPA 1 misalnya itu mereka itu amat cepat gitu soalnya cenderung pembelajar yang cepat RPP-nya beda tentu saja dengan RPP yang misalnya 11 IPA 5 yang orangnya itu perlu disemangati perlu didampingi itu RPP-nya akan berbeda jadi kegiatan pembelajarannya yang beda ya tujuan pembelajarannya harus sama satu lagi Bu boleh lanjut boleh idealnya ini kembali kita bicara tentang idealnya ya Bu idealnya kan kita menyusun rencana pembelajaran itu kalau menurut persepsi saya adalah ketika kita sudah mengenal karakter kelasnya gitu kan oh iya kelas saya yang tahun ini tuh karakternya seperti ini loh sehingga nanti RPP yang saya buat seperti ini nah menurut Ibu apakah RPP ini kita buat sebelum kita mengenal siswa bertemu dengan siswanya atau memang idealnya di awal tahun ajaran itu kita mengenal karakter siswa dulu setelah itu kita bisa menyusun rencana pembelajaran itu Bu terima kasih baik baik mengenal karakter siswa dari aspek personal itu tidak dapat kita peroleh karena harus bertemu secara fisik itu yang pertama yang kedua mengenal karakter siswa dari aspek kognitif itu dapat kita peroleh itu bisa menjadi salah satu bahan walaupun kita tidak bertemu dengan si peserta didik untuk kelas sebelas dan kelas dua belas datanya ada di guru sebelumnya misalnya kalau Ibu mengajar kelas sebelas maka karakter kognitif mereka itu dapat diperoleh dari guru kelas sepuluh makanya sangat dianjurkan sekali kalau ketika siswa itu naik kelas dan berganti guru nilainya itu diserahkan ke guru berikutnya itu adalah salah satu upaya untuk guru yang akan datang dapat mengenal karakter kognitif dari siswa kognitif dan keterampilannya kan sudah terlihat dari situ berdasarkan data itu minimal itu sudah menjadi bahan awal khusus untuk kelas sepuluh itu diperoleh dari data rapot semester satu sampai dengan semester lima yang diperoleh dari dari SMP-nya itu data awal jadi data awal yang kita peroleh sementara kita anggap minim ya Bu ya karena hanya dari aspek keterampilan dan pengetahuan saja tapi itu pun bisa menjadi bekal untuk kita membuat RPP kalau kita menginginkan mengenal karakteristik peserta didik secara kafah sepenuhnya kita kenali ada kemungkinan untuk tahun ini tidak dapat kita penuhi gitu karena kondisinya seperti sekarang mungkin dengan informasi yang sedikit tadi karakter pengetahuan dan keterampilan dapat dijadikan bahan dasar bagi Ibu untuk merancang pembelajaran yang menurut Ibu ada kemungkinan berhasil karena RPP itu kan baru rencana saja dicobakan ternyata tidak berhasil artinya memang apa yang Ibu duga kan berbasis dari data tadi ternyata tidak sesuai misalnya gini ketika siswa itu mendapatkan nilai misalnya 95 di matematika dan dalam apa namanya skala Ibu 95 itu termasuk siswa yang pembelajar yang cepat mudah memahami ternyata ketika diberi latihan oleh Ibu siswa itu tanggapannya berbeda sekali itu kan berarti ada perbedaan dalam hal pengukuran itu ternyata itu juga harus jadi bagian yang diantisipasi karena tidak adanya standar penilaian yang dilakukan oleh satu guru dengan guru lain itu mengakibatkan terjadinya perbedaan keputusan apa namanya pengelompokan kemampuan siswa itu itu pengaruh yang amat sangat merugikan bagi guru yang akan datang makanya mungkin akan menjadi satu tanggung jawab dari satu sekolah untuk melatih guru supaya dapat membuat penilaian yang standar misalnya gini kalau guru matematika itu ada 5 ketika dia memberikan soal X misalnya dinilai oleh guru manapun hasilnya sama bahwa ini kalau siswa menjawabnya seperti ini maka itu skornya skor awalnya itu misalnya 75 guru-guru itu menilainya sama seperti itu berarti harus kuat di pembuatan rubrik jadi rubrik itulah yang mengatur supaya tidak terjadi kesalahan pengelompokan peserta didik sehingga menyesatkan guru yang lain dalam mengenal karakteristik siswa berdasarkan pengetahuan dan keterampilan tapi saya kira Bu walaupun misalnya data yang kita miliki ini sedikit RPP itu memang idealnya dibuat tidak terlalu jauh antara waktu akan mengajar dengan pembuatan RPP-nya nah untuk sekarang untuk pertemuan yang pertama ada kemungkinan mungkin jaraknya agak jauh terutama kalau RPP untuk yang daring itu persiapannya lebih lama Bu ketimbang yang tatap muka jadi ada kemungkinan mungkin dua minggu sebelumnya sudah Ibu buat pada pertemuannya dua minggu yang akan datang itu terkait dengan penyiapan bahan karena kan tidak semuanya bahannya selalu memberikan LKS kan kalau dalam daring mungkin sesekali ibunya di video sesekali ibunya menyediakan Zoom sesekali juga misalnya mengadakan apa namanya direkam itu kan perlu perlu waktu itu mungkin agak berbeda untuk yang tahun sekarang jadi memang untuk tahun ini baik ya semuanya itu merdeka belajar guru juga harus kembali belajar bagaimana memfasilitasi siluat supaya dapat belajar dengan perasaan tidak apa namanya perasaan yang menyenangkan gitu ya senang bahagia padahal kondisinya serba tidak jelas seperti sekarang mudah-mudahan Ibu jelas kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ulang bagaimana Bu Retno sudah cukup jelas sambil menunggu konfirmasi ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Abdul Aziz Pak Abdul Aziz bagaimana langkah-langkah pembelajaran secara rinci sesuai dengan permendikbud terbaru gini yang pertama tidak ada permendikbud terbaru tidak ada yang terbaru itu hanyalah surat edaran ya surat edaran nomor 14 tahun nomor 4 tahun 2018 tidak ada permendikbud mengenai penyusunan langkah-langkah pembelajaran karena tidak ada peraturan khusus berarti tidak ada standar artinya guru bebas menyusun langkah-langkah pembelajaran dalam arti menuliskannya menuliskannya secara bebas boleh ditulis secara lengkap misalnya dari kegiatan pendahuluan kegiatan inti kegiatan penutup boleh juga menulisnya langsung ke kegiatan inti silakan Bapak simak ini saya berikan contohnya Pak ya ini silakan dilihat ini contohnya ini ini cara menuliskan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mengacu pada surat edaran tidak berdasarkan permen baru jadi langkah-langkah pembelajarannya karena kita ingin membuatnya efektif dan efisien supaya langsung menukik ke tujuan pembelajaran jadi boleh ditulisnya hanya kegiatan intinya saja misalnya pertemuan satu apa pertemuan dua apa misalnya contohnya ini Pak tadi misalnya bahasa Indonesia misalnya ingin siswanya itu bisa membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita langsung jadi pertemuan satu kegiatan intinya itu membaca teks menemukan nilai-nilai dan seterusnya itu cara penulisan kegiatan pembelajaran yang ke satu bisa juga kegiatan pembelajarannya langkahnya itu langsung ke inti dengan diurutkan seperti ini atau kalau Bapak ingin menuliskan kegiatan pendahuluan inti penutup ini inspirasinya kegiatan pendahuluannya mau ini kegiatan intinya begini kegiatan penutupnya ini refleksi dan konfirmasi itu kegiatan penutup boleh juga seperti ini tetapi walaupun ini sudah begini tetap dipisah harus ada bagian penilaian jadi mau bagaimanapun Bapak membuatnya apakah hanya langsung ke kegiatan inti saja boleh variasinya ada enam atau mau seperti yang sebelumnya yang biasa Bapak lakukan ada kegiatan pendahuluan kegiatan inti kegiatan penutup boleh ini inspirasinya atau mungkin dalam bentuk yang saya ingin menguraikan saja misalnya saya uraikan ini contohnya misalnya saya uraikan misalnya untuk geografi untuk di pertemuan satu supaya bisa menganalisis dinamika kependudukan maka saya akan melakukan misalnya membentuk kelompok kemudian memperhatikan apa namanya memperhatikan video kemudian diskusi berdasarkan video mencari info itu silahkan saja jadi karena tidak ada permendikbud yang khusus mengatur penulisan langkah-langkah pembelajaran maka Bapak dibebaskan memakai yang manapun boleh mengambil dari inspirasi yang saya berikan boleh Bapak menciptakan sendiri juga boleh yang penting itu bisa membantu Bapak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran baik secara tatap muka ataupun secara daring Oke Pak Aziz gimana sudah bisa ditangkap Pak Aziz jadi tidak ada patokan khusus dari ini dan memang tidak ada permendikbud yang baru memang terima kasih sama Miss Badria penjelasannya cukup jelas iya Pak Aziz terima kasih Sama-sama ini ada lagi dari Bu Indah untuk RPP mata pelajaran PPKN apakah tujuan di empat kompetensi sikap spiritual sikap sosial pengetahuan dan penampilan tetap harus ada atau cukup dua saja pengetahuan dan penampilan baik khusus untuk pelajaran PAI pendidikan agama islam dan budi pekerti dan PPKN tetap tujuan pembelajarannya seperti yang sebelumnya jadi seluruh seluruh kadenya dimasukkan jadi empat kompetensi semuanya ada kecuali yaitu untuk PKN dan pendidikan agama dan budi pekerti untuk yang lainnya dua jadi untuk Ibu tetap seperti yang dulu dalam hal tujuan pembelajaran jadi tidak berubah karena tidak ada perubahan yang mengatur tentang penulisan tujuan pembelajaran tidak tidak ada perubahan tetap karena Ibu itu termasuk mata pelajaran budi pekerti kan PKN itu bagian dari sana penguatan nilai kebangsaan dan lain-lain tetap kompetensi sikap kompetensi sikap spiritual sikap sosial itu tetap dimasukkan selain dari pengetahuan dan keterampilan lupa tadi tidak terbahas tersendiri mohon maaf jadi untuk PKN dan PAI itu tetap seperti yang dulu hanya penulisannya boleh Bu diurutkan boleh dalam satu kalimat itu silahkan dalam penulisannya bebas oke terima kasih oh tadi Bu Retno sudah cukup jelas katanya cuman ada gangguan dalam iya terima kasih silahkan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan dan juga bahan diskusi kalau tidak ada kita cukupkan saja mungkin ya Bu iya boleh dicukupkan nanti saya kirimkan formatnya ke Pak ke siapa Pak Ip ya nanti materinya sudah sudah saya kirimkan yang belum itu formatnya format inspirasinya silahkan dicoba satu saja dulu membuat satu untuk merasakan kesederhanaan yang ditawarkan dari surat edaran menteri tersebut jadi harus dicoba dulu kalau tidak dicoba kan tidak ini coba dicoba untuk KD sama semuanya aja KD31 semuanya coba pilih dari yang tujuh ini mana yang menurut Bapak Ibu apa namanya nyaman dipakai karena setiap orang mungkin bisa beda pilihannya atau kalau tidak mau menggunakan yang ini juga silahkan saja gitu ya ini ada pertanyaan dari Ibu Nita sudah terjawab belum tadi tidak boleh ada diskusi boleh ya tadi saya coba sisir lagi ya untuk pertanyaan tadi tidak boleh ada diskusi kelompok boleh dengan cetetan jaraknya harus diatur kalau dalam tatap muka kalau KD nanti saya kirimkan kemudian tidak ada perbedaan RPP antara RPP PJJ dengan RPP TM itu tidak ada kemudian tidak ada permen khusus atau yang baru yang mengatur tentang langkah-langkah pembelajaran langkah-langkah pembelajaran itu diatur oleh guru itu sendiri sesuai kebutuhan agar mencapai tujuan pembelajaran baik mungkin itu sudah jelas kalau tidak kalau masih ada pertanyaan boleh disimpan besok kita bahas sambil kita praktekan di RPP kolaboratif besok karena sekarang hanya mengenal RPP yang mandiri yang dibuat sendiri oleh guru kalau besok RPP kolaboratif betul-betul mungkin yang akan dilaksanakan karena ada kemungkinan lebih praktis dan lebih efisien kalau menggunakan RPP yang kolaboratif kolaboratif itu akan kita bahas besok mulai pukul 9.30 lagi ya betul mulai 9.30 atau mungkin bisa lebih awal karena kan mengingat hari Jumat oh iya boleh digeser juga boleh asal saya diberitahu saja iya boleh digeser boleh kalau sebentar kalau misalnya saya kirim disini ya ininya materinya sebentar kebetulan kalau materi yang presentasi sudah kami terima bu barusan di RSMA ini ini saya kirimkan ya tadi RPP inspirasi ya RPP inspirasi SMA ini sedang saya kirimkan lihat di chat ya terus Permain 37 ya nanti Permain 37 harus saya cari dulu saya lupa di mana nyimpan sebentar saya cari dulu ya Permain 37 nya jadi aduh jadi aduh Terima kasih. Sebentar saya cari dulu ya di komputer. Sambil menunggu mungkin saya akan review dulu ke simpulan materi yang kita terima hari ini. Oke, overview webinar hari ini kita membahas tentang surat edaran Kemenikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Nah di surat edaran tersebut RPP disusun secara efektif, efesien dan juga berorientasi pada murid. Yang menyederhanakan itu elemennya cuma ada tiga, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dan juga untuk pengembangannya bebas, tidak dibuat atau ada patokan format yang ditentukan oleh Kementerian. Jadi setiap buru bisa mengeksplore baik format, yang terpenting ketiga elemen tadi terpenuhnya. Dan juga elemen-elemen tersebut masih bisa dikembangkan dari RPP yang lama. Tadi juga disebutkan ada 19 protokol pola pelaksanaan sekolah baru, mulai dari proses screening, screening zona lokasi, sampai dengan disiapan dukungan UKS, psikologis, dan lain sebagainya. Untuk RPP tadi kita dapat dari Ibu Badriah ini beberapa contoh RPP inspirasi. Ada tujuh jenis RPP inspirasi yang itu bukan merupakan patokan, tapi bisa dikembangkan lebih lanjut oleh kita bersama-sama. Kemudian untuk teknik penilaian keterampilan, ada praktik, produk, dan proyek bisa dilaksanakan secara tetap muka ataupun pembelajaran jarak jauh. Penilaian keterampilan itu juga termasuk di dalamnya portfolio, bagaimana kita telah laksanakan di penilaian akhir tahun kemarin, melaksanakan kegiatan penilaian portfolio, dan juga teknik lainnya mungkin yang pengukuran keterampilan, dalam tanah berpikir abstrak, bisa membaca, menulis, menyimak, dan menghitung, dapat menggunakan teknik lain seperti tes tertulis, seperti yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, menggunakan aplikasi edbox dan lain sebagainya. Untuk kegiatan besok mungkin akan dilaksanakan tentang penyusunan RPP secara kolaboratif. Dan untuk penyusunan pembelajaran disediakan tiga skenario pembelajaran, mulai dari skenario A, pembelajaran lengkap, struktur, mengikuti kolikon standar, ada skenario B, langkah pembelajaran struktur dipokuskan pada pengetahuan dan keterampilan inti, atau skenario C, konten pembelajaran siswa lebih fokuskan kegiatan untuk membantu siswa menangani krisis saat ini. Nah mungkin itu saja rangkuman yang kita dapat hari ini. Untuk materi, seperti tadi Ibu Badriah sampaikan, akan di-share secara chat ke Pahit, dan nanti diteruskan ke grup sekolah. Ini sedang dikirimkan yang permen, karena duluan itu yang terkirim, tapi mungkin perlu waktu sekitar dua atau tiga menit. Kayaknya. Karena besar ya Bu. Karena itu besar, karena kan dari SD sampai ke SMA, SMK, mudah-mudahan terkirim di sini supaya bisa besok langsung action. Mudah-mudahan sebentar lagi. Sudah terkirim? Yang RPP, eh sorry, yang itu sudah ya? Permen? Sudah. Terkirim? Tinggal yang itu. Satu lagi yang... Satu lagi yang... Satu lagi yang... Mungkin bisa langsung di-download dari sana. Bisa langsung, kalau yang terutama yang menggunakan laptop, bisa langsung di-download ke gawainya masing-masing. Kalau yang ini belum berhasil saja, tapi nanti saya kirimkan ke Pak Aib saja ya, karena ini kelihatannya tidak mau kerjasama nih internetnya. Pak Andi, mungkin cukup itu saja ya, karena materinya sudah tersampaikan. Mudah-mudahan RPP yang disajikan hari ini memberikan betul-betul inspirasi bagi Bapak Ibu untuk menulis RPP. Idealnya, seperti saran dari Ibu Retno tadi, buatlah RPP untuk setiap kelas masing-masing berbeda sesuai dengan karakteristik dari siswanya. Untuk guru yang mungkin sementara ini belum dapat membuat secara ideal, paling tidak buatlah satu terlebih dahulu. Kita bertemu lagi besok, mungkin agak lebih awal ya, jangan 9.30 karena besok itu Jumat. Kita geser, mungkin nanti diatur oleh Pak Andi ya. Pak Agi dan Pak Aib mungkin akan mengatur jamnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Pak Andi, terima kasih sudah mendampingi ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberkati kesehatan. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Badriyah, Aka Misbi, yang telah berbagi inspirasi dan juga pengetahuan tentang RPP terbaru. Dan juga kegiatan ini akan kita lanjutkan besok untuk kegiatan RPP kolaborasi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Pengelola, Pak Agi, Pak Aib, Terima kasih. Dan juga kepada seluruh jajaran buru-buru yang tercerta dalam kegiatan IHT online ini. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita hari ini. Saya cukupkan. Atau segala kesalahan dan kekurangan, saya berikan mohon maaf. Saya tutup dengan berbila topik wilayah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun Pak Andi, yang sudah memoderator kegiatan IHT untuk hari ini. Sama juga untuk Bapak Ibu Badriyah, yang sudah berbagi ilmu dan pengetahuan berkaitan dengan peningkatan kompetensi, khususnya penyusunan RPP. COVID khusus dalam masa benar-benar ini. Bapak Ibu, jangan lupa tadi ada untuk mencoba menyusun satu RPP, pada RPP, pada 3.1, yang akan nanti kita akan bahas besok, yang akan dilubah dalam kolaborasi. Nanti RPP tersebut juga akan dikumpulkan kembangan kepada Taman, nanti akan dikumpulannya. dan di grup, jadi kan salah satu dasar penyelitian sejati-sejati ini. hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Martin. Dadah. Dadah Pak Dede. Pak Martin ditas-tas layakannya, acuka terima. Ento. Ento. Jeket. Oh, enak. Oh, enak. Pandi meni mantul. Aduh. Aduh. Mantul. Mantap betul. Mantap betul. Mantul. 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 Martin, wah. Aduh, wabarakatuh. Luar biasa. Ayo Pak Andi, Pak Martin, mamam dulu. Oke, siap. Oke, siap. Kalau uangnya mah udah kemarin ya? Inon, si Inon kemana? Iya, teh. Kenapa? Dapat online, teh. Kemana, wae? Oh, aduh. Aduh, ini nggak diaduk. Aduh, anggul. Inon, 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 deh. Aduh. Tuang, 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 tuang. Inon mas Hamish, orang Bang Ijal. Bang Ijal. Udah ada semua. Udah bisa peset. Ya, ditutup aja ya. Jumlah, hos. Hos, siap, siap.